Seluruh kota menjadi gempar. Suasana yang membara bagaikan banjir yang menjebol bendungan, menimbulkan malapetaka di mana-mana. Ya Tuhan, Saint Pisic bermutu tinggi dan bermutu tinggi. Itu seharusnya menjadi Saint Pisic tingkat tinggi, kan? Permata ketiga tidak menerangi segalanya. Semu bermutu tinggi apa, itu bermutu tinggi. Dalam sekejap, semua orang di Flying Cloud City memusatkan pandangan mereka pada gadis muda di depan tablet batu kuno. Para penguasa kota semuanya berdiri dari tempat duduk mereka, masing-masing dari mereka sangat terkejut. Bahkan Tuan Muda Xiaomeng, yang sejak awal bersikap acuh-ta'acuh, tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan tertawa. Haha, Saint Pisic tingkat tinggi. Menarik. Bakat seni bela diri kelas delapan. Batas garis keturunan Saint Pisic bermutu tinggi. Gadis itu, yang terlihat berusia kurang dari 20 tahun, seperti monster di mata semua orang, menyebabkan mereka berseru kagum. Yao kecil. Bukan hanya orang-orang yang hadir, bahkan Kiao Xiaowan, Han Yikuan, dan orang lain yang telah lama bersamanya pun terkejut. Sudut mata Chu Hen sedikit menyipit. Dia juga terkejut. Sehubungan dengan Ye Yao, tidak ada seorang pun yang memahaminya lebih baik daripada Chu Hen. Batas garis keturunan, Supreme Ultimate Holy Pisic, miliknya telah berevolusi dari batas garis keturunan yang bermutasi, tubuh mistik Yin Yang. Saat itu, untuk meningkatkan batas garis keturunan Ye Yao, Sentu Yi Tian, Tuan Muda Lemba Innocence, telah menghabiskan banyak usaha. Pada akhirnya, dia meminjam kekuatan, Batu Dao Ilahi, di wilayah suci primordial untuk membantu Ye Yao menyelesaikan transformasinya. Chu Hen ingat dengan jelas bahwa ketika Saint Pisic Ye Yao telah mencapai tahap kesuksesan besar, dia telah menarik Saint kesengsaraan yang menakutkan. Apakah itu karena, Batu Dao Ilahi? Chu Hen berpikir dalam hati. Di zaman kuno, ada sosok perkasa yang mengumpulkan kekuatan alam semesta dan menggunakan langit dan bumi sebagai tungku untuk memurnikan benda suci tertinggi. Benda ini disebut, Batu Dao Ilahi. Mereka yang mempraktikan Dao Agung dapat menggerakkan bintang, menghindari kematian, dan memperpanjang umur. Batu Dao Ilahi, memiliki kekuatan untuk mengendalikan matahari dan bulan, menstabilkan Yin dan Yang, menekan roh jahat, dan memadukan langit dan bumi dengan segala sesuatu. Memikirkan hal ini, Chu Hen tanpa sadar meletakkan tangannya di dantiannya. Grid Dao Divine Stoney yang tidak lengkap masih berada di True Essence Valet Palace miliknya. Jika itu masalahnya, aku harus mempelajari batu dewa itu dengan cermat di masa depan. Gadis ini juga dari kerajaan bintang suci. Si Feng Zi bertanya dengan suara yang dalam. Chu Hen pertama kali tertegun, lalu dia mengangguk. Iya, tapi Yao kecil berada pada batas garis keturunan yang bermutasi. Mutasi. Si Feng Zi mendongat dan mengangguk. Ada banyak variabel dalam tubuh yang bermutasi. Sepertinya ini tidak mengherankan. Itu tidak mengejutkan sama sekali. Variabel ini sepertinya sedikit menakutkan. Han Yi Kuan menggosok hidungnya. Pada saat ini, dia bahagia untuk Ye Yao, tetapi pada saat yang sama, dia sangat terpukul. Chu Hen tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi. Keributan itu perlahan meredah. Ye Yao menarik tangannya dari tablet batu dan senyum santai muncul di wajahnya. Penatua Liu, yang tidak terlalu jauh, bergegas mendekat. Gadis kecil, siapa namamu? Ye Yao tercengang. Baru pada saat itulah dia ingat bahwa dia belum memperkenalkan dirinya. Maaf, Penatua Liu, saya lupa menyebutkan nama saya. Saya Ye Yao. Matanya jernih dan senyumnya murni. Dia sangat cerdas dan menyenangkan. Hahaha, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kamu Yao. Bakat seni bela diri, tingkat delapan. Batas garis darah, tubuh suci unggul. Kerumunan kembali gempar. Tidak mungkin. Tetua ke enam benar-benar tersenyum. Saya pikir barang antik tua ini tidak tahu bagaimana cara tersenyum. Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Lima badan suci muncul berturut-turut, dan bahkan ada badan suci unggul. Akan aneh jika dia tidak tersenyum. Wu Zong mendapat banyak uang tahun ini. Seperti bintang yang mempesona, Ye Yao menuruni panggung dengan gembira. Saudara Cu Hen, aku tidak mengecewakanmu, kan? Dia mengedipkan matanya yang besar dan tersenyum manis. Cu Hen tersenyum. Sangat bagus. Itu pasti, Han Yikuan buru-buru menindak lanjuti dan berkata dengan nada mengejek, aku khawatir beberapa orang tidak akan bisa tersenyum lagi. Mendengar ini, Zhao Qingcai hampir menghentakkan kakinya karena marah. Dia ingin mengejek Cu Hen dan yang lainnya. Dia malah tidak menyangka akan dikalahkan. Entah itu bakat seni bela diri atau batasan garis keturunan, Ye Yao jauh lebih unggul darinya, membuatnya tidak bisa berkata-kata. Namun, Zhao Qingcai tidak kehilangan semangatnya. Meskipun potensi Ye Yao sangat besar, basis budidaya Zhao Qingcai telah mencapai alam abadi kuno, memberinya keunggulan signifikan atas dirinya. Selama dia mempertahankan keunggulan ini, akan sulit untuk mengatakan siapa yang bisa mendapatkan pijakan di sekte bela diri di masa depan. Setelah ulasan Ye Yao, Long Suan Suang naik ke atas panggung. Tinggi dan anggun, dengan temperamen dingin, saat Long Suan Suang naik ke atas panggung, itu menyebabkan keributan. Wow, kakak Suan Suang sepertinya sangat populer, Ye Yao tersenyum. Tentu saja, bukankah semua pria seperti itu? Kiao Xiaowan berkata dengan malu-malu. Chu Hen sedikit terdiam. Namun, dia sudah terbiasa dengan pemandangan seperti ini. Lagi pula, sejak dia masih muda, saudara perempuan keduanya ini sangat populer. Junior Panjang Suan Suang Setelah menyebutkan namanya, Long Suan Suang melangkah ke bawah tablet batu pertama. Yuan sejati dalam tubuhnya bersirkulasi dengan cepat, dan angin dingin menyapu panggung. Long Suan Suang mendonga sedikit, dan jari rampingnya dengan lembut menekan permukaan tablet. Lapisan Tru Yuan dengan cahaya putih lembut segera menyebar. Tanda di permukaan tablet mengalir. Lapisan es sebening kristal langsung menutupi seluruh tablet batu. Yuan sejati dengan kekuatan es. Penonton di bawah panggung berteriak ketakutan. Pada saat yang sama, satu demi satu permata menyala dengan tenang. Seberkas cahaya lurus melonjak dari bawah. 6, 7, 8 Misalnya, ketika starbats dihubungkan, itu menyinari seluruh penonton. Semua orang yang hadir membuka mata lebar-lebar, dan wajah mereka dipenuhi keheranan. Seniman bela diri tingkat 8 lainnya. Sebelum orang-orang yang hadir dapat menyelesaikan kata-kata mereka. Ding, dengan suara yang tajam, permata kesembilan tiba-tiba mekar dengan cahaya ungu cemerlang. 9 batu menyala pada saat bersamaan. Misalnya, saat 9 bintang terhubung. Kontrol kekuatan yang sempurna, dan Yuan sejati dengan sifat es. Panjang suan-suang. Bakat seni bela diri tingkat 9. Wow! Guncangan hebat datang satu demi satu, dan sepasang mata penuh rasa tidak percaya menatap tablet batu gelap itu. Ini benar-benar, 9 bintang menyala pada saat yang sama. Ya Tuhan, sudah berapa tahun? Ini pertama kalinya aku melihat pendatang baru dengan bakat level 9. Aku jadi gila, aku benar-benar jadi gila. Semua penonton merasa tidak nyaman, dan banyak talenta muda berada di bawah banyak tekanan. Bagaimana mereka bisa melanjutkannya? Mereka hancur total. Bakat sister suan-suang sangat tinggi. Ye Yao terkejut dan senang. Sangat menakutkan. Han Yi Kuan sekali lagi terkejut. Zhao Qingcai dan Zhao Qingyi bahkan lebih terkejut lagi. Dia mengukur Cu Hen dan yang lainnya lagi. Siapa orang-orang ini? Masing-masing dari mereka memiliki bakat dan garis keturunan yang luar biasa. Faktanya, Cu Hen tidak terkejut dengan bakat seni bela diri Long Suan-suang. Meskipun Long Suan-suang adalah seorang wanita, ketekunannya dalam berkultivasi tidak kalah dengan pria manapun. Bahkan Cu Hen sendiri harus mengakui bahwa dia lebih rendah darinya dalam hal tingkat kendali atas energi asal sejatinya. Zhao Suan-siang, siapa orang-orang ini? Pada saat ini, Tuan Kota Awan Terbang Yun-san tidak bisa lagi menahan keterkejutan di hatinya, dan matanya tertuju pada Zhao Suan-siang. Yang terakhir merentangkan tangannya dan mengangkat bahu. Kamu bertanya padaku, siapa yang harus aku tanyakan? Omong kosong, kaulah yang membawa mereka ke sini. Hei hei, jangan terlalu gelisah. Mereka semua adalah teman kakak Sifeng. Pembicara tidak bermaksud apa-apa, tetapi pendengarnya yang bermaksud apa-apa. Tuan Muda King Cheng, Xiao Meng, dan Yun-san semua melihat ke arah di mana Sifeng-si dan yang lainnya berada. Dalam sekejap, pandangan Sifeng tertuju pada sosok muda di samping Sifeng-si. Eh! Pada saat yang sama, Cu Hen juga memperhatikan tatapan tajam dari kursi VIP. Saat tatapan mereka bertemu, aliran udara terasa sedingin seperti bertemu pusaran. Bakat seni bela diri kelas 9, memukau semua orang. Segera, Long Suan-suang berjalan di depan tablet batu kedua. Tangannya yang cantik menekan permukaan tablet, dan kekuatan batas garis keturunan bocor. Suhu di atas panggung turun, dan embun beku serta kepingan salju memenuhi panggung dan di bawahnya. Pusaran putih keluar dari pergelangan tangan Long Suan-suang dan bergabung ke dalam tablet batu. Naga itu terkejut dan bergerak ke atas dan ke bawah. Pusaran putih berenang di tengah-tengah tablet batu. Semua orang menahan napas, detak jantung mereka tegang. Tepat ketika semua orang mengira pusaran itu akan memasuki area, Sein, pusaran itu bergerak ke arah yang berlawanan dan langsung bergabung ke dalam kata, Suan, di bawah. Ketika kata-katanya terisi, tiga permata di samping kata, Suan, semuanya bersinar terang. Tubuh Suan tingkat tinggi. Wow! Gelombang seruan bergema. Sayang sekali, ini sebenarnya hanya tubuh Suan. Bakat seni bela diri kelas sembilan. Sungguh disayangkan. Jika ini adalah tubuh suci, itu akan luar biasa. Beberapa orang menghela nafas. Beberapa orang diam-diam menghela nafas lega. Wajah Penatua Liu jelas dipenuhi kekecewaan. Dia menghela nafas dan menulis dua baris pada gulungan itu dengan kuas. Bakat seni bela diri, kelas sembilan. Batas garis keturunan, tubuh Suan bermutu tinggi. Di tengah diskusi, Long Suan Suang berjalan menuruni panggung tanpa suara. Meskipun Cuhen dan yang lainnya tahu tentang latar belakang Long Suan Suang, mereka masih merasakan sedikit rasa kasihan. Sayang sekali, Saudari Suan Suang, kamu memiliki bakat seni bela diri yang tinggi, kata Ye Yao dengan suara rendah. Long Suan Suang tidak terlalu memikirkannya, dia tersenyum dan berkata, bukan apa-apa, menurutku ini sudah sangat bagus. Mata Cuhen sedikit bermakna, tapi dia tidak banyak bicara. Saat ini, Han Yikuan menepuk bahu Cuhen. Kita semua sudah selesai, giliranmu. Setelah mengatakan itu, dia bahkan mendorong Cuhen ke depan. Iya, hanya saudara laki-laki Cuhen yang tersisa, Ye Yao juga penuh antisipasi. Bakatnya pasti sudah mencapai kelas sembilan. Tidak hanya orang-orang di sekitarnya, bahkan Zhao Qingcai dan Zhao Qingyi pun memandangnya dengan mata yang dalam. Tidak dapat menahan dorongan dan dorongan dari beberapa orang, Cuhen tersenyum tak berdaya. Dia segera berjalan ke depan dan tanpa tergesa-gesa melangkah ke tangga batu di platform tinggi. Orang ini tidak bisa menyembunyikannya lagi, haha, Han Yikuan tertawa bangga. Dia sudah lama penasaran dengan rahasia Cuhen, terutama batas garis keturunannya, dia sangat menantikannya. Melihat ekspresi gembira dari yang lain, Zhao Qingcai dan saudara perempuannya tidak bisa tidak berpikir. Saat Cuhen menaiki panggung, mata semua orang terfokus padanya. Di kursi VIP, Tuan Muda Qingcheng, Xiao Meng, memegang dagunya dengan satu tangan, wajahnya terlihat dalam. Perubahan di makam dewa dan iblis. Meski keduanya hanya bertemu dari samping, pemuda ini telah meninggalkan kesan mendalam pada Xiao Meng. Junior Cuhen menyapa Pena Tua Liu. Setelah memberi hormat sederhana, Cuhen berjalan ke tablet batu pertama. Dia menghela nafas dalam-dalam, lalu meletakkan telapak tangannya di permukaan tablet. Di dalam tablet batu gelap, perasaan sedingin es menyebar melalui telapak tangannya. Setelah itu, ledakan fluktuasi kekuatan yang kuat ditransmisikan dari dalam sifu milik Cuhen. Kekuatan inti sejati yang kuat langsung keluar dari tengah telapak tangannya. Weng! True essence yang kuat memicu ritme yang keras. Untayan lampu listrik biru tua terjalin seperti jaring laba-laba, segera menyelimuti seluruh tablet batu di dalamnya. Ini! Energi atribut petir yang sangat kuat. Tunggu! Bukan hanya atribut petirnya saja, warna esensi sejatinya juga salah. Semua orang terkejut lagi dan lagi. Melihat ke atas, mereka melihat bahwa esensi sejati Cuhen memiliki warna gelap. Warna gelap ini sepertinya menyatu dengan aura api abu-abu tipis, memancarkan gelombang energi jahat. Cici! Petir dahsyat mengelilingi tablet batu itu, bergetar tak terkendali seperti ular petir yang ganas. Detik berikutnya, permata di tablet batu itu menyala satu demi satu. Mereka mekar dengan warna yang belum pernah ada sebelumnya. Satu! Dua! Tujuh! Delapan! Sembilan! Sembilan bintang berbaris, membentuk garis lurus. Seluruh loh batu bersinar terang, seperti batu dewa yang memancarkan aura misterius. Bakat seni bela diri kelas sembilan. Kerumunan kembali gempar. Ye Yao, Han Yi Kuan, dan yang lainnya sangat bersemangat. Zhao Qingcai, Zhao Qingyi, Yun Chao, dan para jenius lainnya semuanya terkejut. Tuan muda Qingceng, Xiao Meng, menyipitkan matanya, dan pupil matanya bersinar seperti elang. Dia bergumam pelan, hati guntur suan sa. Sungguh kuat. Kegembiraan muncul di wajah Penatua Liu sekali lagi. Dia mengumumkan dengan lantang, bakat seni bela diri, sembilan. Weng. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, ritme seperti aliran deras muncul dari tablet batu tanpa terkendali. Tanah bergetar, dan kilat menyambar ke segala arah. Bersamaan dengan dentuman yang berat dan teredam, semua tanda jimat di tablet batu itu sepenuhnya berkembang dengan tanda cahaya yang menyilaukan. Seketika, banyak retakan dalam menutupi seluruh lempengan batu seolah-olah itu adalah kristal yang pecah. Rasanya seperti petir. Jantungnya melonjak seperti laut. Aura tak berbentuk itu mengejutkan semua orang yang hadir. Bibir keriput tetua kenam sedikit bergetar, suaranya bergetar. 1112. Super, bakat seni bela diri kelas sembilan yang super. Hatinya diliputi emosi dan dia tersambar petir. Aura yang sangat kuat menyapu seluruh alun-alun pusat kota dengan kekuatan yang menghancurkan. Semua orang yang hadir menjadi pucat karena ketakutan. Semua penguasa kota berdiri, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Bahkan Zhao Xuan Xiong, penguasa kota-kota langit tersembunyi, terkejut. Masing-masing lebih tak terduga dibandingkan sebelumnya. Dia tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Bakat seni bela diri kelas sembilan yang super. Benarkah itu? Saya juga tidak tahu. Ada apa dengan Marsial Song tahun ini? Dari mana asal orang-orang ini? Kerumunan di bawah panggung dipenuhi dengan suara kaget dan keributan. Sepasang mata dipenuhi rasa tidak percaya saat mereka menatap tablet batu yang retak dan sunyi itu. Di atas monolit yang suram, busur listrik yang mengalir dengan cepat menghilang. Retakan dalam tertinggal di monolit seperti dasar sungai yang mengering. Sembilan permata mewah dan cerah itu masih mempesona dan bertahan selama lima hingga enam detik sebelum meredup secara bertahap. Melihat sosok muda di depan tablet batu, mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Bakat seni bela diri yang melampaui kelas sembilan. Kekuatan-kekuatan batin sejatinya menyebabkan tablet batu itu retak. Adegan seperti itu jelas belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah penilaian pendatang baru Marsial Song. Orang ini sangat menakutkan. Han Yi Kuan menggelengkan kepalanya dan tertawa pada saat bersamaan. Dia awalnya mengira bahwa bakat seni bela diri kelas sembilan Long Suan Suang sudah menjadi batasnya. Dia tidak menyangka Cu Hen akan memecahkan rekor baru lagi. Namun, justru karena pihak lain adalah Cu Hen, mereka dapat dengan cepat menerima kenyataan ini. Yang paling terkejut tentu saja adalah Zhao Qingcai dan Zhao Qingyi. Terutama yang pertama, yang selalu meremehkan Cu Hen dan terus-menerus mengejeknya karena tidak bisa masuk ke Marsial Song. Sekarang, sepertinya dia memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Bakat seni bela diri kelas sembilan yang super. Cu Hen bergumam pada dirinya sendiri. Dia agak terkejut, tapi sepertinya itu masuk akal. Meskipun kendali Cu Hen atas energi inti sejati tidak sebaik saudara perempuan keduanya, Long Suan Suang, dalam hal kekuatan energi inti sejati, Cu Hen jelas jauh lebih unggul dari orang biasa. Kekuatan tujuh bintang, perpaduan hati petir ilahi pembunuh hitam, kekuatan pembantaian yang diberikan oleh Dewa Jahat dalam token Kitian, dan kekuatan Senluo Raja Senluo yang ia peroleh di makam abadi dan iblis. Dengan perpaduan banyak kekuatan yang kuat, energi asal sejati terus diperkuat. Hanya berdasarkan poin ini, bakat seni bela diri Cu Hen sudah cukup untuk melampaui peringkat ke sembilan. Bagus sangat bagus. Fakta bahwa Penatua Liu mengucapkan kata, baik, dua kali berturut-turut sudah cukup untuk menunjukkan betapa bersemangatnya dia saat ini. Dia tidak sabar untuk mendaftarkan namanya pada gulungan itu terlebih dahulu. Cu Hen, kan, selanjutnya adalah tes batas garis keturunan. Mata semua orang di bawah panggung berbinar. Beberapa menantikannya, sementara yang lain gugup. Han Yikuan dan Kiao Xiaowan saling berpandangan. Yang pertama mengangkat alisnya dan tersenyum. Inilah saat yang kutunggu-tunggu, haha. Ye Yao memutar matanya. Jangan biarkan kemunduran kakak Cu Hen membuatmu tidak bisa pulih. Tidak akan. Aku bisa menerimanya meskipun dia memiliki tubuh suci bermutu tinggi. Haha. Han Yikuan tersenyum. Sejujurnya, meski sudah lama bersama, rahasia Cu Hen selalu menyelimuti hati Han Yikuan. Berapa batas garis keturunan pihak lain? Itu belum diumumkan. Dia tentu saja ingin mengambil kesempatan ini untuk mengetahui lebih lanjut. Cu Hen berjalan ke sisi lain platform tinggi dengan langkah mantap dan berjalan ke tablet batu kedua. Tes batas garis keturunan. Melihat tablet batu dengan tulisan Suci dan Suan terukir di atasnya, tatapan Cu Hen sangat dalam. Profil samping dari wajah tampannya menunjukkan tekat yang teguh. Seluruh alun-alun secara bertahap kembali sunyi. Tempat besar itu begitu sunyi sehingga orang bahkan bisa mendengar suara pin jatuh ke tanah. Beberapa penguasa kota yang terbiasa melihat dunia mengerutkan kening dan memasang ekspresi serius. Berdengung. Cu Hen dengan lembut menutup matanya dan dunia kembali sunyi. Disertai getaran dingin yang menusuk, gelombang udara takasat mata menyebar. Cu Hen tiba-tiba membuka matanya dan ada jejak cahaya hitam yang melonjak di pupil matanya yang dalam. Saat berikutnya, lapisan api hitam ilusi menyebar dari tubuh Cu Hen. Aura yang ganas dan sombong menyebar. Bayangan hitam ilusi muncul di belakang Cu Hen. Bayangan hitam menempel erat di punggung Cu Hen, misterius dan aneh. Apakah ini batas garis keturunannya? Han Yi Kuan bergumam pelan. Auranya sangat terkendali. Saya tidak bisa merasakan kekuatan apapun keluar, Kiao Xiao Wan menyetujui. Mata lama si Feng Zi sedikit menyipit dan dia tenggelam dalam pikirannya. Hati setiap orang tegang dan mereka tidak berani bernapas terlalu keras. Bahkan Tuan Muda King Cheng, Xiao Meng, tanpa sadar berdiri dari tempat duduknya, matanya yang tajam menatap ke arah pihak lain seperti elang. Berdengung. Cu Hen mengulurkan lengan kirinya dan sepertinya ada pusaran yang melonjak di udara. Dia dengan mantap dan kuat menekan telapak tangannya pada tablet batu. Diiringi dengan gaya tarikan, seberkas cahaya hitam yang melingkari lengannya segera melesat keluar dan menyapu menuju tablet batu. Saatnya untuk menyaksikan akan segera tiba. Cahaya hitam itu seperti naga bertandu kecil yang mengalir ke atas dan ke bawah tablet batu. Hati semua orang berdebar-debar. Seharusnya itu adalah Saint Pisic. Seseorang mengepalkan tangannya dan berkata, Bakat Superkelas 9 dan Saint Pisic pasti akan menimbulkan kehebohan di kalangan Eselon atas alam leluhur bela diri. Deng, dengungan. Tepat ketika suasana di seluruh alun-alun mencapai keadaan yang sangat mencemaskan, sesuatu yang mengejutkan semua orang terjadi. Aura hitam sepertinya telah hilang arah karena ia terbang sembarangan di antara loh batu. Tanda pada tablet batu juga berkedip dengan kacau, dan aura kacau menyebar tanpa henti. Kemudian, dengan suara teredam yang berat, aura hitam tiba-tiba meledak menjadi lingkaran gelombang udara yang kacau. Ini. Adegan yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang yang hadir tercengang. Semua orang, termasuk Chuhen, memiliki ekspresi keheranan di wajah mereka. Di tablet batu besar, tulisan, Sein, dan, Suan, masih dingin, dan enam permata di atasnya masih redup dan tidak berkilau. Kebingungan. Heran. Dan kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Tablet batu itu sebenarnya tidak bereaksi. Ini bukan. Dia bahkan tidak memiliki fisik Suan, kata seseorang pelan dari kerumunan. Rasanya seperti sebuah batu besar menghantam permukaan danau yang tenang, menyebabkan keributan besar. Wow. Ada keributan di bawah panggung. Semua orang langsung merasa bahwa keuntungan mereka disegarkan. Hahaha. Bakat bela diri yang melampaui level ke-9 sebenarnya hanya terbatas pada garis keturunan battle fisik. Luar biasa. Hal jahat apa yang dia lakukan di kehidupan sebelumnya hingga terjatuh seperti itu? Seseorang melontarkan komentar sinis. Sayang sekali, bakat bela diri yang melampaui tingkat ke-9. Bahkan jika dia hanya memiliki fisik Suan, sekte tersebut akan tetap fokus pada pengembangannya. Ya, tapi dia bahkan tidak mencapai fisik Suan, bakat yang sangat menyianyiakan. Ada juga orang yang merasa kasihan. Seluruh Flying Cloud City sedang gempar. Setelah lima saint fisik berturut-turut, dua kali berturut-turut membuat orang menghela nafas tanpa henti. Bakat bela diri tingkat 9 long Suan Suang. Bakat bela diri Cu Hen melampaui tingkat ke-9. Tapi batas garis keturunannya tidak terduga. Ini tidak mungkin nyata, kan? Han Yi Kuan tidak percaya hal itu benar. Cu Hen bahkan tidak memiliki fisik Suan. Tak seorang pun di negara bagian Victorious Is akan mempercayai hal ini jika mereka mendengarnya. Kurang dari setahun yang lalu, dia adalah karakter kejam yang sendirian menghancurkan Istana Thunder Saint. Batas garis keturunan Master yang menakutkan itu adalah battle fisik. Mereka tidak dapat mempercayainya, apapun yang terjadi. Pasti ada masalah. Ayo kita uji lagi. Kiao Xiao Wan menggema. Itu tetap sama tidak peduli berapa kali kamu mengujinya. Zhao Qingcai memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan serangan balik. Ini adalah batu ujian yang dibawa oleh leluhur bela diri. Tidak mungkin salah. Kamu, Kiao Xiao Wan hendak membalas, tapi dia dihentikan oleh Long Suan Suang. Biarkan dia mengatakan apa yang dia inginkan. Di antara mereka, Long Suan Suang paling memahami Chu Hen. Meskipun dia tidak bertanya tentang batas garis keturunan Chu Hen, dia yakin bukan hanya itu yang mampu dia lakukan. Kemungkinan besar Chu Hen melakukannya dengan sengaja. Seperti yang dipikirkan Chu Hen, yang diuji bukanlah batas garis keturunan dari fisik suci murid iblis, tetapi fisik caotik yang dia beri nama. Pertama, dia ingin menyembunyikan fisik suci murid iblisnya. Kedua, dia ingin tahu level caotik fisik itu. Namun, hasilnya di luar dugaan Chu Hen. Batu uji tidak bereaksi sama sekali. 1113. Bakat seni bela diri level 9. Bahkan tubuh Suan belum mencapai batas garis keturunan. Tidak ada yang menyangka bahwa kedua ciri ini akan muncul pada satu orang. Jika bakat seni bela diri level 9 Long Suan Suang dan batas garis keturunan tubuh Suan tingkat tinggi dikatakan mengesankan. Penampilan Chu Hen benar-benar membutakan. Bakat seni bela diri, bakat seni bela diri level 9. Batas garis darah. Penatua Liu berada dalam posisi yang sulit. Ini adalah pertama kalinya dia melihat situasi seperti ini setelah bertahun-tahun bertanggung jawab atas penilaian pendatang baru. Dia mengira akan merekrut monster yang menentang surga. Dalam sekejap mata, hatinya yang telah naik ke puncak jatuh ke dasar. Dia menatap Chu Hen sekali lagi, dan akhirnya menghela nafas tanpa daya. Berikutnya. Chu Hen, yang juga diliputi kebingungan, berjalan menuruni panggung di tengah diskusi. Seharusnya tidak demikian. Dia tahu betul betapa kuatnya tubuh Chao Tip miliknya. Tidak ada alasan mengapa dia bahkan belum mencapai tubuh Suan. Kakak Chu Hen, kamu baik-baik saja. Ye Yao bertanya dengan prihatin. Saudaraku, apakah kamu yakin tidak main-main dengan kami? Han Yi Kuan merangkul bahu Chu Hen dan berbisik, mengapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya? Saya tidak akan membocorkannya. Chu Hen terdiam sekaligus geli. Dia menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Beberapa dari mereka terdiam dan tidak tahu harus berkata apa. Zhao King Chai, yang tidak jauh dari sana, ingin mengejek mereka, tetapi dia menelan kata-katanya. Meskipun dia tidak menyukai kelompok Chu Hen dan tidak ingin melihat mereka menjadi pusat perhatian, dia tidak dapat menyangkal bahwa bakat seni bela diri level 9 Chu Hen telah mengejutkannya. Meskipun dia merasa kasihan, Zhao King Chai diam-diam menghela nafas lega. Untungnya, Chu Hen tidak memiliki tubuh suci, jika tidak, itu akan terlalu menakutkan. Zhao King Chai bukan satu-satunya yang menghela nafas lega. Semua pemuda jenius yang hadir, termasuk Zhao King Yi dan Yun Cao, merasa lega. Sebuah mutiara terlalu mempesona, dan permata lainnya ditakdirkan untuk menjadi latar belakangnya. Tuan muda King Cheng, Xiao Meng, sedikit menyipitkan matanya, dan sudut bibirnya melengkung menjadi senyuman yang tidak terdeteksi. Sungguh orang yang mengejutkan. Seiring berjalannya waktu, satu demi satu elit muda naik ke panggung untuk diuji. Karena rangkaian penilaian yang terlalu mengejutkan, suasana setelahnya agak membosankan. Segera, murid baru lainnya menyelesaikan evaluasi mereka. Bakat seni bela diri tingkat sembilan yang membuat orang berteriak tidak muncul lagi. Dia adalah satu-satunya putra kastelan Yao dari kota Lang. Namun, bakat bela dirinya hanya berada di level ke-6. Meskipun luar biasa, itu tidak luar biasa. Ulasannya sudah selesai. Penatua Liu menghela nafas lega. Dia kemudian menutup gulungan itu dan mengalihkan pandangannya ke Tuan Muda King Cheng, Xiao Meng. Yang terakhir mengangguk, lalu berdiri dan berjalan ke depan panggung. Semuanya, kami memiliki pemahaman dasar tentang bakat dan potensi Anda. Selanjutnya adalah ujian sesungguhnya. Nada suaranya yang lembut sangat menginspirasi telinga orang banyak. Xiao Meng mengangkat satu tangan dan menunjuk ke utara alun-alun. Nanti, kami akan membagikan kartu misinya. Selama kamu menyelesaikan misinya, tidak peduli betapa tidak memuaskannya bakat seni bela diri dan batas garis keturunanmu, kamu dapat memasuki leluhur bela diri kami. Tentu saja. Xiao Meng berhenti, dan nadanya tajam. Misi ini memiliki kesulitannya sendiri. Jika Anda kehilangan nyawa selama misi, sekte tidak akan bertanggung jawab. Mati. Dua kata dingin itu segera menyebabkan banyak orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Betapa kejamnya, mereka bahkan belum memasuki marsial leluhur, tetapi mereka sudah menunjukkan kekuatan mereka. Menurutku, kenapa kita tidak pergi ke sekte Hanyun? Setidaknya tidak terlalu ketat, kami masih bisa tetap hidup dan menjadi murid baru. Itu masuk akal. Bisikan terdengar dari bawah panggung. Bagaimanapun, sebagian besar orang yang hadir adalah orang jenius dari klan mereka. Mereka memiliki harga diri mereka sendiri dan agak tidak senang dengan perilaku leluhur marsial yang tidak bertanggung jawab. Namun kenyataannya, semua orang yang memahami leluhur bela diri tahu betul. Sekte ini selalu dikenal dengan persaingan kejamnya. Murid internal sekte tersebut terus-menerus bertarung, dan mereka semua mencoba yang terbaik untuk naik pangkat. Di masa lalu, banyak jenius terkemuka di leluhur bela diri berumur pendek. Xiao Meng terlalu malas untuk menjelaskan dan langsung memimpin murid-murid leluhur bela diri kembali ke sisi utara alun-alun. Berbagai orang jenius perlahan-lahan bubar saat mereka berbicara. Penguasa kota-kota langit tersembunyi, Zhao Suan Xiong, juga kembali ke sisi Sifeng Xi. Haha, kakak Sifeng, beberapa teman mudamu ini benar-benar membuka mataku. Dia melontarkan pujian. Sifeng Xi tersenyum, saudara Zhao, putra dan putrimu juga naga dan burung phoenix di antara manusia. Zhao Suan Xiong menggelengkan kepalanya dan menatap Ye Yao dengan tatapan penuh pujian. Lalu, dia menatap Chu Hen dengan ekspresi mendalam. Meskipun tablet batu pengujian menunjukkan bahwa garis keturunan Chu Hen bahkan belum mencapai ranah tubuh yang mendalam, Zhao Suan Xiong tidak tahu mengapa tetapi dia merasa bahwa dia tidak dapat melihat melalui pemuda di depannya ini. Setelah mengobrol sebentar, seorang pria muda dan seorang wanita berpakaian cantik tiba-tiba berjalan mendekat. Keduanya bukanlah orang asing, melainkan murid resmi dari leluhur bela diri. Tuan kota Zhao, pemuda itu menangkupkan tinjunya dan sedikit membungkuk. Zhao Suan Xiong tidak mengerti dan menjawab, yang berdua butuhkan. Penatua Liu secara pribadi memerintahkan agar putra dan putri Tuan Kota Zhao tidak perlu berpartisipasi dalam penilaian misi dan dapat langsung menjadi murid leluhur bela diri. Saat kata-kata ini keluar, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Zhao Qingcai dan Zhao Qingyi saling pandang dengan heran. Kemudian, pemuda itu mengalihkan pandangannya ke arah si Fengzi dan berkata kepada Ye Yao, Han Yikuan, dan Long Suan Suang, kalian bertiga juga tidak perlu berpartisipasi dalam penilaian misi. Oh, ketiganya terkejut dan saling memandang. Mengapa? Han Yikuan bertanya. Kalian berlima memiliki potensi yang cukup untuk dipilih oleh sekte kami, jadi wajar saja, kalian tidak perlu berpartisipasi dalam penilaian misi. Pria itu menjelaskan sambil mengambil lima token dari tangan wanita muda di belakangnya. Ini adalah tanda dari murid sekte kami, tolong bawa ke sekte dalam waktu 10 hari. Setelah mengatakan ini, pria itu membagikan token tersebut kepada Zhao Qingcai, Han Yikuan, Ye Yao dan dua lainnya. Pada saat yang sama, penguasa kota muda Flying Cloud City, Yun Chow, juga menerima token tersebut. Token itu seperti batu giyok, seukuran setengah telapak tangan. Sisi-sisinya bertatakan renda emas, dan kata, Marsial, terukir di bagian depan. Bagian belakangnya sehalus cermin, tanpa cacat sedikit pun. Apakah kita sudah diseleksi secara internal? Han Yikuan terus bertanya. Bisa dibilang begitu? Kejutan yang menyenangkan. Wajah semua orang bersinar karena kegembiraan. Haha, sepertinya leluhur bela diri takut kalian akan melarikan diri, Zhao Xuan Xiong tertawa keras. Beberapa dari mereka segera menyadari. Meskipun mereka telah berpartisipasi dalam penilaian awal, mereka belum menjadi murid resmi. Mereka bisa berubah pikiran kapan saja. Saat ini, sudah banyak talenta muda yang meninggalkan Flying Cloud City, langsung menuju Sekte Han Yun, Pavilion Kixiao, dan Sekte besar lainnya. Tidak masalah jika yang lain pergi. Namun, beberapa orang jenius yang luar biasa ini harus dipegang rat-rat. Oleh karena itu, mereka menggunakan metode ini untuk membuat mereka tetap tinggal. Bagaimana dengan saudara Chuhan? Ye Yao dengan cepat bertanya. Pemuda itu memandang Chuhan dengan penuh arti, mereka yang tidak menerima token, silakan berpartisipasi dalam penilaian nanti. Setelah itu, keduanya tidak menjelaskan terlalu banyak dan langsung berbalik untuk pergi. Balasan pihak lain pasti membuat Chuhan merasa sedikit canggung. Ye Yao dengan marah memarahi, itu terlalu pelit. Bagaimanapun juga, saudara Chuhan memiliki bakat bela diri yang melampaui kelas 9. Huff, aku tidak akan pergi ke Marsial Leluhur, aku ingin menjalankan misi bersama saudara Chuhan. Chuhan tersenyum dan menepuk kepalanya. Baiklah, karena mereka melakukan ini, tentu saja mereka memiliki standarnya sendiri. Karena kalian tidak harus menjalankan misi, pergilah ke leluhur bela diri dan tunggu aku. Setidaknya kamu bisa membiasakan diri dengan lingkungan Marsial Leluhur terlebih dahulu. Kata-kata saudara Chuhan masuk akal. Jika kita dapat memilih metode yang lebih nyaman, maka kita tidak perlu melalui banyak masalah. Zhao Xuan Xiong tersenyum lembut. Chuhan mengangguk, wali kota benar, ayo ambil token misinya. Tanpa basa-basi lagi, Chuhan dan yang lainnya langsung menuju ke sisi utara alun-alun. Sudah ada beberapa antrian panjang di sisi utara alun-alun. Di depan antrian ada meja panjang lebar. Di meja panjang, ada banyak token logam berwarna gelap. Penampilan token itu mirip dengan token para murid sekte. Ukurannya juga sama. Namun warna dan bahannya berbeda. Kecepatan penerimaan token misi sangat cepat, bahkan tidak perlu mendaftar. Segera, giliran Chuhan. Bolehkah aku bertanya apakah aku boleh memilih misinya? Chuhan bertanya. Apakah tamu? Murid Marsial Leluhur di seberang meja panjang sepertinya tidak mendengarnya dengan jelas. Bolehkah aku memilih lokasi misinya? Chuhan bertanya lagi. Kali ini, dia tidak melakukan penilaian Marsial Leluhur sendirian. Ada hal lain yang harus dia lakukan. Dan itu untuk mengirim Kiao Xiaowan ke klan kupu-kupu Leluhur. Jika lokasi misi berada di dekat pegunungan Gonci atau Searah, maka akan menghemat banyak waktu. Tidak, dua kata tegas itu menolak permintaan Chuhan. Semua misi ditugaskan secara acak, jangan terlalu banyak berpikir. Murid muda itu dengan dingin memberi perintah. Setelah mengatakan itu, dia dengan santai mengambil sebuah token dan menyerahkannya. Tepat pada saat ini, sebuah suara yang membawa sedikit provokasi terdengar dari belakang. Misi apa yang ingin kamu pilih? 1114. Misi apa yang ingin kamu pilih? Saat murid organisasi bela diri hendak menyerahkan token misi kepada Chuhan, sebuah suara yang membawa sedikit provokasi terdengar dari belakangnya. Tatapan Chuhan sedikit terangkat. Sosok muda dengan temperamen terpelajar, namun alisnya angkuh, tanpa sadar telah berdiri di sampingnya. Xiao, kakak senior Xiao. Murid Wu Zong menarik tangannya dan secara naluriah mengambil kembali token misi yang menunjuk ke arah Chuhan. Xiao Meng menyeringai dan memandang Chuhan dengan main-main. Sepertinya pedang Li Yan Cheng tidak membunuhmu. Li Yan Cheng. Pedang Iblis berbulu 10. Murid Wu Zong di samping tidak berani mengatakan apapun. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Chuhan dengan sedikit keraguan. Apakah ada misi uji coba di barat daya negara bagian Chen Xing? Chuhan tidak menjawab pertanyaan itu dan menjelaskan niatnya. Barat daya. Murid Wu Zong tercengang. Itu bukanlah area tertentu. Temukan satu. Xiao Meng bahkan tidak menanyakan alasannya dan berkata langsung kepada murid Wu Zong. Murid muda itu tercengang. Itu melanggar aturan sekte tersebut. Meski begitu, muridnya tidak berani membantah Xiao Meng. Dia segera mengeluarkan token hitam bersinar dari token misi di atas meja. Kakak senior Xiao, murid Wu Zong menyerahkan token itu kepada Xiao Meng dengan hormat. Xiao Meng mengambilnya dengan satu tangan dan menyerahkannya kepada Chuhan. Ujiannya akan berlangsung selama dua bulan. Jangan mengecewakanku, he he. Mata Chuhan menyipit. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa pihak lain mau membantunya. Terima kasih. Dia kemudian menganggup dan mengambil token misi dari tangan pihak lain. Dia menangkupkan tinjunya dan berbalik untuk pergi. Dia baru saja mengambil dua langkah ketika suara berat Xiao Meng terdengar dari belakang. Kejutan yang menyenangkan. Kamu tidak mati di makam dewa dan iblis. Sosok Chuhan sedikit terdiam. Dia melirik ke belakang dan terus berjalan ke depan. Kejutan yang menyenangkan. Tampaknya hanya beberapa kata sederhana, tetapi ada makna yang lebih dalam di baliknya. Kembali ke makam abadi dan iblis, keduanya tidak memiliki kontak langsung. Dari pertempuran sengit dengan 24 pengawal darah iblis hingga saat Chuhan membantu Bai Qianyu menerima pukulan mematikan dari pedang iblis berbulu 10 liyan cheng. Semua ini terjadi hanya dalam waktu singkat. Dari mana datangnya, kejutan, ini. Kakak Chuhan, apakah kamu mendapatkan kartu misi? Ketika Chuhan keluar dari alun-alun utara, Ye Yao dan yang lainnya segera mengelilinginya. Kiao Xiaowan, khususnya, bahkan lebih bersemangat. Chuhan menganggup dan menunjukkan kartu misi kepada semua orang. Bagaimana cara memeriksa misinya? Ye Yao terus bertanya. Sederhana saja, tuangkan saja kekuatan batinmu yang sejati. Tuan kota Zhao Swan Xiong tersenyum. Segera, di bawah tatapan beberapa orang, telapak tangan Chuhan dipenuhi dengan seberkas cahaya lembut yang pekat, dan kekuatan inti sejati yang seperti jaring laba-laba langsung menyelimuti token itu. Seiring dengan sedikit fluktuasi energi, token itu segera bersinar dengan cahaya aneh. Bintik-bintik cahaya yang padat muncul seperti cahaya kunang-kunang. Kemudian, kunang-kunang menyusun dirinya menjadi tiga kata kabur dan kabur di atas token. Tulang Bulan Sabit Apa itu tulang bulan sabit? Apakah itu sejenis tulang? Kota langit tersembunyi, rumah tuan kota. Ye Yao bertanya dengan suara bingung. Setelah menerima kartu misi, Zhao Swanseong, Si Fengzi, dan yang lainnya segera meninggalkan Flying Cloud City. Awalnya, tuan kota Yunsan berkata bahwa dia akan mengundang Si Fengzi ke mansion setelah ujian. Bagaimanapun, itu hanya angan-angan Yunsan, jadi Si Fengzi dengan bijaksana menolaknya. Namun, Yunsan cukup sopan dan menggunakan formasi teleportasi istana tuan kota untuk mengirim semua orang kembali ke stasiun transfer dekat kota langit tersembunyi. Dengan demikian, mereka bisa terhindar dari rasa lelah dalam perjalanan. Setelah kembali ke kota langit tersembunyi, Si Fengzi, Chu Hen, dan yang lainnya tidak segera kembali ke rumah mereka. Sebaliknya, mereka pergi ke istana tuan kota di bawah keramah tamahan Zhao Swanseong. Kamu bahkan tidak tahu tentang tulang bulan sabit. Bukankah pengetahuanmu terlalu dangkal? Anda bahkan memiliki sein pisik terkemuka. Zhao Kingcai berkata dengan nada menghina sambil melirik ke arah Ye Yao. Apakah kamu tidak tahu itu memalukan? Ye Yao membalas. Apakah kamu tahu? Ceritakan padaku tentang hal itu kalau begitu. Tentu saja aku tahu, tapi aku tidak ingin memberitahumu. Kingcai, Zhao Kingyi buru-buru menariknya kembali, lalu berjalan ke depan dan berkata, tulang bulan sabit adalah tanaman istimewa. Karena bentuk daunnya sangat mirip dengan bulan, dan bahkan memancarkan cahaya bulan yang lembut di malam hari, itu disebut tulang bulan sabit. Begitu, terima kasih sudah memberitahuku, Saudara Kingyi, kata Ye Yao sambil tersenyum tipis. Zhao Kingcai yang berdiri di sampingnya cemberut seolah dia menyalahkan Zhao Kingyi. Yang terakhir menganggup dengan sopan dan terus berkata, siklus pertumbuhan Crescent Bond relatif singkat, dan kondisi pertumbuhannya sangat keras. Semakin keras lingkungannya, semakin besar kemungkinan Crescent Bond akan tumbuh. Sejauh yang kami tahu, di seluruh negara bagian Depstar, hanya hutan pengorbanan hutan yang memilikinya. Hutan pengorbanan hutan. Beberapa dari mereka tercengang. Kiao Xiaowan bertanya dengan tidak sabar, di mana itu? Apakah jauh dari Pegunungan Gonci? Pegunungan Gonci. Zhao Kingyi dan saudara perempuannya, serta gubernur kota Zhao Swan Xiong, semuanya terkejut. Kamu ingin pergi ke Pegunungan Gonci? Itu benar, Kiao Xiaowan menegaskan. Hutan pengorbanan hutan berada di perbatasan negara bagian Depstar. Dan Pegunungan Gonci berada di luar negara bagian Depstar. Saat Zhao Kingyi berbicara, dia melihat ke arah Cuh Hen dan berkata, jika Anda ingin melakukan ujian masuk leluhur bela diri, pergilah ke Pegunungan Gonci untuk menyelesaikan beberapa masalah. Saya khawatir waktu dua bulan terlalu terburu-buru. Apakah waktunya tidak cukup? Kiao Xiaowan memandang Cuh Hen dan Cuh Hen tersenyum padanya. Tidak apa-apa, karena aku sudah berjanji padamu, aku pasti akan menyelesaikan tugasmu terlebih dahulu. Bahkan jika leluhur bela diri harus pergi, mengirim Kiao Xiaowan kembali ke klan kupu-kupu leluhur adalah tugas paling penting saat ini. Yang lainnya juga diam. Bagaimanapun, mereka semua bisa merasakan perubahan pada tubuh Kiao Xiaowan. Kalau begitu, leluhur bela diri, Kiao Xiaowan sedikit ragu. Saya pasti akan pergi ke Marsial leluhur juga, jawab Cuh Hen tegas. Kemudian, dia berkata kepada Zhao Qingyi, Saudara Qingyi, bisakah kamu memberiku peta? Zhao Qingyi awalnya tertegun, lalu mengangguk, tentu saja. Segera, para pelayan rumah gubernur kota membawa sebuah gulungan yang lebarnya setengah meter. Gulungan itu dibuka, dan peta geografis terperinci tersebar di atas meja di aula. Ini adalah peta negara bagian Depstar, Zhao Qingyi menunjuk ke tengah, lokasi kita saat ini, kota langit tersembunyi. Lalu, dia menunjuk ke arah barat daya. Sepanjang perjalanan, kita akan melewati tujuh pegunungan, enam hutan, selusin kota, dan tiga kerajaan. Dan kita akan mencapai hutan pengorbanan hutan. Tatapan Cuh Hen tertuju pada lokasi yang dia tunjuk. Dari peta terlihat bahwa hutan pengorbanan berada di perbatasan negara bagian Depstar, dan wilayah selatan berada di luar negara bagian Depstar. Hutan pengorbanan hutan terhubung ke area terlarang yang berbahaya, Silent Hill. Ada barisan pegunungan yang panjang di peta, dan tiga kata merah yang menarik perhatian tertulis. Pegunungan kunci. Mata Kiao Xiaowan berbinar saat dia menunjuk ke area pegunungan di sebelah Silent Hill dan berseru. Itu benar, Zhao Qingyi menganggup dengan pasti, setelah mencapai hutan pengorbanan hutan, kita harus melewati Silent Hill untuk mencapai pegunungan gonci. Hampir saja. Kelihatannya dekat, kata Zhao Qingyi sambil menggelengkan kepalanya, tetapi apakah itu kedalaman hutan pengorbanan hutan atau bukit sunyi, semuanya penuh dengan bahaya dan jebakan. Sebenarnya, aku lebih bersedia untuk melakukannya. Memberimu saran untuk berkeliling. Kelilingi negara bagian Wansiong, yang berada di sebelah barat pegunungan gonci, dan kamu akan dapat menghindari Silent Hill. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Chu Hen bertanya. Sekitar tiga bulan. Jelas sekali bahwa Zhao Qingyi menyarankan agar Chu Hen menjalankan misi penilaian yang diberikan oleh Sekte Beladiri terlebih dahulu, dan pergi ke pegunungan gonci setelah melapor ke Sekte tersebut. Dengan begitu, mereka punya cukup waktu. Pada saat yang sama, beberapa dari mereka tahu bahwa Zhao Qingyi agak waspada terhadap Silent Hill. Namun, Chu Hen tersenyum tipis, Terima kasih atas saran Anda, Saudara Qingyi, tapi saya masih ingin mencobanya. 1115. Kami akan berangkat besok pagi. Tanpa ragu, sikap Chu Hen sangat tegas. Karena semakin banyak saran yang diberikan orang banyak, semakin besar tekanan yang akan dirasakan Kiao Xiaowan. Dan Chu Hen tidak ingin pihak lain merasa menyesal padanya. Kakak Chu Hen, aku akan menemanimu, kata Ye Yao. Aku akan pergi juga, Long Suan Suang menggema dengan lembut. Tidak perlu, Chu Hen menolak dengan belak-belakan dan menatap mereka dengan ekspresi serius. Kamu pergi ke Sekte Beladiri dulu, aku akan mencarimu nanti. Tugas penilaiannya adalah mengawal Kiao Xiaowan kembali ke klan kupu-kupu leluhur. Jika dia harus melakukan dua hal ini pada saat yang bersamaan, waktunya akan sangat sempit. Chu Hen tidak memiliki kepastian 100% bahwa dia akan dapat kembali dalam waktu dua bulan. Saat itu, dia hanya bisa memikirkan cara lain untuk meminjam roda waktu. Dengan cara ini, Sekte Beladiri membutuhkan seseorang untuk memberikan dukungan. Oleh karena itu, adalah pilihan terbaik bagi yang lain untuk pergi ke Sekte Beladiri terlebih dahulu. Tapi melihat ekspresi tegas Chu Hen, Ye Yao hanya bisa dengan patuh menyetujuinya. Aku tahu. Senior Si Feng, Chu Hen menoleh untuk melihat Si Feng Xi. Tanpa menunggu pihak lain selesai, Si Feng Xi melambaikan tangannya dan berkata, Jangan khawatirkan aku. Orang tua ini seperti burung bangol liar, dan aku terbiasa berkeliaran dengan bebas. Kemana pun aku pergi adalah rumah. Petik 2 Saudara Si Feng, mohon tinggal di kota langit tersembunyi saya untuk saat ini. Tuan kota Zhao Suansiong berdiri dari tempat duduknya dan tertawa keras, kamu dan aku cocok saat kita bertemu. Para junior ini semua telah pergi ke Sekte Beladiri, jadi kita berdua mungkin akan bosan sampai mati. Jika Saudara Si Feng tetap tinggal di sini, kita bisa bermain catur, minum anggur, dan pada saat yang sama bertanya tentang Rune Arais. Petik 2 Haha, jarang sekali Saudara Zhao mengundang saya, tidak sopan jika orang tua ini menolak. Bagus sekali, bagus sekali, haha. Jika Si Feng Zi tinggal di kota langit tersembunyi, Cu Hen tentu saja merasa lega. Dari negara bagian timur yang menang hingga negara bagian Depstar, dia memperlakukan Si Feng Zi seolah-olah dia adalah seorang senior, dan dia mendapatkan rasa hormatnya. Kemudian, Zhao Suansiong mengeluarkan batu giok halus dan meletakkannya di depan Cu Hen. Teman kecil Cu Hen, ini adalah kenang-kenangan dari penguasa kota-kota langit tersembunyiku. Bawalah bersamamu, dan dengan itu, kamu dapat menggunakan formasi teleportasi dari kota-kota besar di provinsi Depstar kapan saja. Apa? Mata Cu Hen berbinar, dan dia dengan hormat menerima Leontin Giok dengan kedua tangannya. Terima kasih, Tuan Kota. Dengan token kastelan ini, seseorang dapat menggunakan berbagai formasi teleportasi untuk berpindah antar wilayah, yang akan sangat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai hutan pengorbanan hutan. Apa? Zhao Qingcai mengerucutkan bibirnya karena ketidakpuasan dan bergumam pelan, mengapa ayah begitu baik kepada orang luar. Kakaknya, Zhao Qingyi, juga terkejut. Kenang-kenangan pribadi penguasa kota mewakili Zhao Swan Xiong sendiri. Nilainya sama sekali tidak kalah dengan City Lord Royal Cell. Bahkan saudara kandungnya pun tidak bisa menggunakannya dengan santai, apalagi orang luar. Tingkah laku pihak lain sungguh mengejutkan kedua bersaudara itu. Di sisi lain, Zhao Swan Xiong sangat riang, dan dia tidak mengkhawatirkan karakter Chu Hen. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, ini sudah larut. Semua orang bisa tinggal di istana Tuan Kotaku malam ini. Saya sudah mengirim orang untuk menyiapkan jamuan makan untuk memberi selamat kepada junior ini karena telah menjadi leluhur bela diri. Pada saat yang sama, saya berharap teman kecil Chu Hen kembali dengan lancar, hahaha. Meskipun Chu Hen tidak ingin menyusahkan Zhao Swan Xiong lagi, dia tidak bisa menolak keramah-tamahan seperti itu, jadi dia hanya bisa setuju. Di malam hari, City Lord Mansion menyambut keaktifan dan relaksasi yang langka. Segera, malam berlalu. Keesokan paginya, Chu Hen dan Kiao Xiaowan, yang hendak berangkat, disuruh keluar rumah oleh kerumunan. Kakak Chu Hen, kamu harus kembali tepat waktu. Dan Xiaowan, akankah kita bertemu lagi? Dia tidak merasakan apapun kemarin. Ketika tiba waktunya untuk berpisah, Ye Yao merasa sedikit sedih. Hubungannya dengan Kiao Xiaowan menjadi sangat dekat, sampai-sampai mereka bisa membicarakan apapun. Tentu saja, Kiao Xiaowan memegang tangan Ye Yao, kita pasti akan bertemu lagi. Jangan terlalu merindukanku, dan Noni kecil juga. Saat dia berbicara, Kiao Xiaowan mengusap kepala binatang Yin Yang, Noni. Yang terakhir mengeluarkan suara, Meong, yang lembut, seolah-olah mengucapkan selamat tinggal. Mengapa Han Yikuan belum datang? Apakah dia minum terlalu banyak tadi malam? Aku akan menelponnya. Ye Yao melihat sekeliling pada orang-orang di sekitarnya. Selain Zhao Qingcai, bahkan Han Yikuan tidak ada di sini. Tentu saja, Zhao Qingcai tidak suka berinteraksi dengan mereka. Dia tidak punya siapapun untuk diandalkan jika dia tidak datang, tapi agak tidak masuk akal jika Han Yikuan tidak ada di sini. Lupakan, Kiao Xiaowan menariknya kembali dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Ini bukan perpisahan hidup dan mati. Aku akan segera kembali padamu. Senior Wes Win, Sister Suan Suang, dan Gubernur Zhao. Terima kasih. Kiao Xiaowan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Hati-hati, Xiao Ya, Si Feng Zi tersenyum. Long Suan Suang juga mengangguk, matanya yang indah menoleh untuk melihat Chu Han di belakangnya. Dua bulan kemudian, jika kamu tidak datang ke Wuzong, kami tidak akan tinggal di sana. Chu Han tersenyum, jarinya menempel di hidung, percayalah sedikit padaku. Long Suan Suang mengerucutkan bibir merahnya, tapi tidak mengatakan apapun. Chu Han dengan murah hati melambaikan tangannya, ini sudah larut, ayo pergi. Setelah pengingat sederhana, Chu Han dan Kiao Xiaowan meninggalkan Istana Gubernur dan mengambil langkah pertama menuju Pegunungan Kunci. Jalanan agak dingin di pagi hari. Cahaya pagi yang kabur mewarnai langit dalam berbagai bentuk yang aneh. Kiao Xiaowan diam-diam berjalan di samping Chu Han, dua bayangan panjang matahari terbenam bergerak maju. Banyak perubahan. Tiba-tiba Chu Han berkata, Hah! Kiao Xiaowan tertegun dan menatapnya dengan bingung. Sudut mata Chu Han bergerak-gerak dan senyuman lembut muncul di bibirnya. Sejak meninggalkan negara bagian Dongsheng, telah terjadi banyak perubahan, jauh lebih tenang. Benar-benar, Kiao Xiaowan tertegun, hanya karena karena semakin sulit mengendalikan kekuatan di tubuhmu. Anda, Kiao Xiaowan memandangnya dengan heran. Chu Han tersenyum sedikit, bagaimana perubahan pihak lain bisa disembunyikan dari sepasang mata iblisnya. Seolah-olah mencapai titik kritis, seolah-olah arus deras yang kacau telah menyebar ke tepi bendungan, Kiao Xiaowan merasa semakin sulit untuk menekan kekuatan kacau di tubuhnya. Justru karena variabel ketidakpastian inilah yang bisa terjadi kapan saja. Itulah sebabnya Chu Han menempatkan masalah Kiao Xiaowan sebelum penilaian Wu Song. Aku akhirnya tahu kenapa begitu banyak wanita menyukaimu. Hah, banyak, kenapa saya tidak tahu? Chu Han bingung. Mata besar Kiao Xiaowan berputar, lalu dia berpura-pura bingung dan menggelengkan kepalanya. Pikirkan sendiri, momong-momong, bajingan Han Yi Kuan itu terlalu tidak tahu berterima kasih, bahkan saudara King Yi datang untuk mengirimku pergi, tapi dia tidak datang. Begitu dia selesai berbicara, Chu Han mengangkat alisnya yang tampan dan tersenyum ringan, ada di sini. Apa di sini? Lihat ke depan, Chu Han mendongak dan memberi isyarat. Mengikuti arah yang dia tunjuk, Kiao Xiaowan melihat ke depan, hanya untuk melihat sosok muda yang dikenalnya bersandar di pohon di sudut jalan. Han Yi Kuan, Kiao Xiaowan tercengang. Han Yi Kuan mengira dia keren, dan menggelengkan kepalanya, sepertinya aku baru saja mendengar seseorang memarahiku. Mengapa kamu di sini? Aku akan mengirimmu pergi. Han Yi Kuan berjalan menuju mereka berdua, saya telah memutuskan untuk mengirim Anda langsung ke pegunungan kunci, bagaimana dengan itu? Bukankah itu bagus? Apakah kamu tersentuh? Apakah kamu terkejut? Apakah kamu ingin menangis? Kamu gila. Apakah Anda pernah terinfeksi oleh Mu Feng? Kiao Xiaowan memarahi? Apakah kamu tidak pergi ke Wu Song? Apa yang terburu-buru? Anda bisa pergi dalam dua bulan. Benar, Chu Han. Itu urusanmu? Itu bukan urusanku. Chu Han tersenyum. Matahari terbit secara bertahap menyelimuti kota langit tersembunyi yang besar. Langit biru sangat luas dan tidak terbatas. 1116. Hutan pengorbanan hutan sama luasnya dengan laut. Pohon-pohon besar yang mengjulang tinggi begitu subur hingga tampak seperti hutan duri yang menutupi langit dan menutupi bumi. Setelah lebih dari 10 hari perjalanan tanpa henti dan beberapa transmisi teleportasi, Chu Han, Han Yi Kuan, dan Kiao Xiaowan berhasil tiba di tepi hutan pengorbanan hutan. Kami akhirnya sampai di sini. Han Yi Kuan menghela nafas panjang saat dia melihat duri tak berujung di depannya. Ekspresi Chu Han sedikit rileks. Dia menganggup dan berkata, ini semua berkat tanda yang diberikan Tuan Kota Zhao kepada kita. Kalau tidak, kita akan membutuhkan waktu sebulan. Meskipun Chu Han memiliki pemahaman tertentu, dia masih meremehkan ukuran negara bagian Depstar. Dalam keadaan normal, mereka membutuhkan waktu setidaknya dua kali lebih lama untuk mencapai tempat ini. Namun, tanda yang diberikan oleh Tuan Kota Zhao Swan Xiong kepadanya memungkinkan dia untuk menggunakan portal teleportasi apapun di negara bagian Depstar kapan saja. Tidak perlu menunggu apapun, jadi ini menghemat banyak tenaga. Hutan pengorbanan hutan yang luas seperti lautan pepohonan yang suram. Bahkan langit pun diselimuti kabut ke labu suram. Pepohonan yang rimbun tingginya lebih dari 100 meter, dan pepohonan di daerah yang lebih dalam bahkan lebih besar. Gelombang aura suram menyerang mereka. Benar-benar suram, Han Yi Kuan mengecilkan lehernya dan menggosok kedua telapak tangannya. Ayo masuk. Mata Cuhan bersinar dengan sedikit tekat. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia berlari ke hutan di depan mereka berdua. Keduanya tidak ragu sama sekali dan mengikuti dari belakang, melompat ke dalam hutan satu demi satu. Hutan yang suram dan suram memberikan rasa dingin yang menusup tulang. Aura ganas yang bersembunyi di balik bayang-bayang menyebar ke segala arah. Han Yi Kuan mengerutkan kening dan berkata dengan hati-hati, ini benar-benar tidak nyaman. Tidak apa-apa, ikuti saja aku dan abaikan yang lainnya, kata Cuhan dengan suara rendah. Hei hei, aku lega mendengarnya. Han Yi Kuan menyipitkan matanya dan tersenyum. Desir-desir-desir. Mereka bertiga bergerak seperti angin, melintasi hutan seperti angsa spiritual. Dapat dikatakan bahwa tidak ada sehelai daun pun yang menyentuh tubuh mereka, dan kecepatan mereka sangat cepat. Banyak makhluk beracun dan binatang buas yang bersembunyi di hutan melancarkan serangan, tetapi tidak satupun dari mereka yang bisa mendekati Cuhan. Semuanya tercabik-cabik oleh pedang True Essence yang dikeluarkan oleh Cuhan. Hutan pengorbanan hutan yang penuh dengan bahaya malah tidak terhalang oleh Cuhan. Segera, mereka bertiga memasuki kedalaman hutan pengorbanan hutan. Serangkaian oman binatang raksasa yang menggemparkan bumi bergema, mengagetkan burung dan binatang. Di depannya, kilatan pedang dan bayangan pedang bisa terlihat. Gelombang ki melonjak ke langit. Di tengah keributan yang kacau itu, terdengar teriakan kaget dari para manusia. Dasar idiot, tulang bulan sabit itu hancur oleh energi pedangmu. Huff, menurutmu kamu siapa yang punya kualifikasi untuk menguliahiku? Sayalah yang pertama kali menemukan tulang bulan sabit ini. Jika bukan karena kalian, saya pasti sudah mendapatkannya sejak lama. Jadi bagaimana jika aku mengetahuinya? Bahkan jika kamu mendapatkannya terlebih dahulu, aku masih bisa merebutnya. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Serangkaian pertempuran kacau terjadi di hutan pengorbanan hutan. Mendengar gerakan di depan mereka, mata Han Yikuan dan Kiao Xiaowan berbinar. Tulang bulan sabit, Cu Hen, apakah kamu mendengar itu? Ya, Cu Hen mengangguk. Sepertinya kamu bukan satu-satunya dalam misi ini. Pendatang baru bisa saling merebut, Han Yikuan menganalisis. Aku tahu. Apakah kamu tidak akan melihatnya? Kiao Xiaowan bertanya dengan bingung. Mata Cu Hen sangat tenang. Jangan pedulikan itu, ayo pergi ke pegunungan Gonci dulu. Hem. Keduanya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kiao Xiaowan berkata, ayo selesaikan misinya dulu. Waktumu agak sempit. Tidak apa-apa, aku akan menyelesaikannya saat kita kembali. Cu Hen tidak berniat tinggal di hutan pengorbanan hutan. Karena dia bukan satu-satunya pendatang baru dalam misi ini, bahkan jika dia menemukan tulang bulan sabit sekarang, dia takut perkelahian tidak dapat dihindari. Kalau begitu, waktu yang dihabiskan di sini akan bertambah lagi. Tanpa niat untuk berhenti, Cu Hen meningkatkan kecepatannya dan langsung berlari menuju bagian terdalam dari hutan pengorbanan hutan. Dengarkan dia, Han Yikuan menganggup ke arah Kiao Xiaowan dan segera menyusulnya. Kiao Xiaowan menggigit bibir merahnya dan menatap sosok muda dan ramping di depannya dengan rasa terima kasih di matanya. Segera, dia tidak peduli dengan hal lain di sekitarnya dan segera mempercepat. Hutan pengorbanan hutan menjadi semakin hidup beberapa hari ini. Tiga orang lagi akan datang. Lihat betapa terburu-burunya mereka. Apakah mereka sudah mendapatkan tulang bulan sabit? Beberapa ratus meter jauhnya, beberapa sosok yang bersembunyi di semak-semak tiba-tiba menemukan lokasi Cu Hen dan dua lainnya. Misi yang diberikan oleh seorang leluhur bela diri masih agak sulit bagi sebagian orang. Selain misi solo, tidak ada kekurangan kerja sama tim. Jika mereka bekerja dalam tim, risiko menyelesaikan misi juga akan sangat berkurang. Ayo pergi, hentikan ketiga orang itu. Pemimpinnya telah mengenali Cu Hen dan dua lainnya sebagai kelompok kolaborator lainnya. Yang lain tidak ragu-ragu dan segera bersiap menyerang. Namun, di depan beberapa orang, seekor binatang buas yang besar dan sangat marah tiba-tiba berlari keluar dari kedalaman hutan. Seluruh tubuh binatang besar itu berwarna merah tua, seolah-olah ditutupi dengan lapisan baju besi berat yang kuat dan keras. Kepalanya yang besar dan ganas seperti ular naga kadal raksasa. Nyala api yang berkobar sebanding dengan banjir besar yang melanda sepanjang jalan. Cakar tajamnya seperti kait yang langsung menerkam ke arah Cu Hen dan dua lainnya. Binatang surgawi tingkat sembilan, Raja Kadal Murka. Beberapa orang yang bersembunyi di kegelapan terkejut. Sial, bukankah ketiga orang itu terlalu sial? Sebelum mereka selesai berbicara, sosok Cu Hen bahkan tidak berhenti sejenak saat dia berlari menuju urat Lizat King. Dalam proses bergerak, tubuh Cu Hen memancarkan kilat yang menyilaukan dan menyilaukan. Petir mengamuk terjalin dan berputar di sekitar tubuh Cu Hen, berubah menjadi pedang petir besar yang membeku. Bang! Suara ledakan dahsyat mengguncang langit dan bumi. Pedang besar yang tiada taranya menembus dada urat Lizat King. Petir yang mekar sembarangan itu seperti percikan api yang menyilaukan. Peng! Suara keras terdengar, dan binatang besar itu jatuh ke tanah, mengeluarkan lolongan terakhir yang teredam. Saat melihat pemandangan ini, ekspresi para pemula yang bersembunyi di kegelapan berubah drastis. Pikiran untuk mencegat Cu Hen dan dua lainnya menghilang dalam sekejap. Semuanya tercengang, ekspresi mereka lucu. Apakah, apakah orang ini benar-benar di sini untuk menjalankan misi Marsial leluhur? Seharusnya, seharusnya begitu. Dengan kekuatan sekuat itu, dia sebenarnya tidak mendapatkan tempat yang telah ditentukan. Saat beberapa dari mereka diliputi kebingungan, Cu Hen dan dua lainnya menghilang ke kedalaman hutan yang gelap tanpa menoleh ke belakang. Mereka tidak berhenti di tengah jalan, membelah semak duri dan semak duri. Cu Hen seperti anak panah tajam yang menembus lautan pepohonan, lurus ke depan, langsung melewati kedua ujung hutan pengorbanan hutan. Satu demi satu, binatang besar dibunuh oleh Cu Hen. Banyak pendatang baru yang menjalankan misi penilaian melihat ke belakang ketiganya dengan ketakutan. Setelah melewati hutan selama tiga hari berturut-turut, Cu Hen, Han Yikuan dan Kiao Xiaowan akhirnya tiba di ujung lain hutan pengorbanan hutan pada pagi hari keempat. Apa yang muncul di hadapan mereka adalah pemandangan yang berbeda. Saat itu jelas masih pagi, tapi gelap gulita seperti senja. Kabut tebal menyelimuti lembah panjang dan punggung gunung. Ini adalah semacam, keheningan, yang tak terlukiskan. Tidak ada tangisan burung atau binatang, tidak ada oman binatang iblis, bahkan tidak ada suara angin yang bertiup melalui bebatuan. 1117. Semuanya sunyi senyap seolah diam. Lembah-lembah panjang dan punggung gunung diselimuti kabut tebal yang suram. Melihat tempat aneh yang tampak seperti dunia lain, alis Cu Hen sedikit terangkat karena kehatian-kehatian. Ini seharusnya disebut, Silen Hill. Han Yikuan mengendus dan menggosok telapak tangannya ke depan dan belakang beberapa kali. Benar-benar menakutkan, sangat sepi hingga membuatku merasa tidak nyaman. Di sebelahnya, Kiao Xiaowan mengerutkan kening dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Apa yang salah? Apakah Anda merasa tidak nyaman? Cu Hen menoleh untuk melihatnya dan bertanya. Kiao Xiaowan menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja, ayo pergi. Oke, Cu Hen sedikit mengangguk. Kemudian, dia bergerak dan memimpin untuk terbang ke angkasa. Dua lainnya buru-buru mengikutinya. Meski suasana di Silen Hill sangat aneh tanpa sinar matahari, angin, dan hujan. Dibandingkan dengan hutan pengorbanan, bidang penglihatan mereka jauh lebih luas. Mereka bisa melihat lingkungan di bawah dengan jelas. Tanpa hutan lebat, mereka tidak perlu khawatir dengan bahaya di bawah, sehingga bisa langsung terbang di angkasa. Ada gunung-gunung yang mengjulang tinggi dan bebatuan terjal. Pegunungan tandus berdiri tegak dengan tebing curam seperti ujung pisau. Tiba-tiba, aura yang sangat padat dan kuno menyerbu. Itu seperti aura sunyi yang tertutup debu selama puluhan ribu tahun tanpa mengalami baptisan angin dan embun beku. Lihat! Kiao Xiaowan menunjuk dan berkata dengan terkejut. Mata Chuhen dan Han Yikuan menjadi gelap ketika mereka melihat raksasa berdiri di atas tebing di depan mereka. Raksasa itu mengenakan baju besi berat, dan tangannya diletakkan di atas pedang besar. Pedang itu mengarah ke bawah, dan ujung tajamnya dimasukkan ke dalam batu. Pencegahan pembunuhan yang tidak terlihat menyebabkan rasa takut muncul di hati orang-orang. Apakah itu patung batu? Han Yikuan bertanya dengan suara yang dalam. Tidak, Kiao Xiaowan menyangkal dan berkata dengan tegas, itu adalah mayat kuno. Apa, sebuah mayat? Han Yikuan tidak hanya terkejut, bahkan Chuhen pun menunjukkan ekspresi keheranan di wajahnya. Bagaimana Anda tahu? Yang pertama bertanya dengan bingung. Aku sangat peka terhadap aura kegelapan dan kejahatan. Aku bisa merasakan aura kuno kematian di tubuhnya. Kalau itu patung batu, tidak akan ada aura kematian. Kiao Xiaowan menjawab dengan tegas. Chuhen sama sekali tidak meragukan hal ini. Ini karena dia juga bisa merasakan energi netherworld yang padat dari tubuh raksasa itu. Dia sudah mati begitu lama, namun dia belum berubah menjadi abu. Aneh sekali, kata Han Yikuan. Begitu suaranya turun, dunia bergetar dengan suara, weng. Dalam sekejap, mayat raksasa itu mengangkat kepalanya, dan dua pupil berwarna merah darah muncul dari helm gelap. Tidak bagus, dia mendengar suara kita, kata Kiao Xiaowan dengan cepat. Suara mendesing. Pedang raksasa itu ditarik keluar dari batu, dan energi kematian hitam pekat muncul dari tubuh mayat kuno itu. Anak panah raksasa itu diayunkan, dan cahaya pedang yang panjangnya lebih dari seribu meter menebas ke arah ketiga orang itu. Chuhen sedikit terkejut, dan segera mengulurkan telapak tangannya untuk melepaskan dua orang di sampingnya. Di saat yang sama, dia juga mundur. Weng! Cahaya pedang yang tak tertandingi menebas ketiga orang itu, dan kemudian jatuh ke gunung di depan mereka, langsung membelas seluruh gunung menjadi dua. Batuan berguling, dan lumpur terciprat. Mayat raksasa itu melompat dan bergegas menuju Chuhen dengan pedangnya. Energi kematian yang tak ada habisnya seperti gelombang laut yang mengamuk, menunjukkan kekuatan kehancuran. Itu akan datang lagi, Han Yikuan tanpa sadar mengingatkan. Astaga! Segera setelah itu, gundukan lumpur seukuran kepalan tangan tiba-tiba menonjol dari dinding batu di bawahnya. Gundukan lumpur dengan cepat membengkak dan pecah, lalu sekelompok kumbang hitam merangkak keluar. Mereka juga memancarkan energi kematian dingin yang sama. Tubuh mereka yang mengerikan dan menakutkan seperti makhluk jahat dari neraka. Mata Han Yikuan melebar, dan saat dia hendak mengutuk, Kiao Xiaowan langsung menutup mulutnya dengan tangannya. Jangan bicara lagi, Kiao Xiaowan menghentikannya dengan suara yang mirip dengan suara nyamuk. Han Yikuan segera bereaksi dan dengan cepat mengangguk. Suosh! 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 Karapas di punggung kumbang hitam terbuka, dan sepasang sayap jangkrik tipis terentang. Kemudian, mereka terbang dan terbang menuju tiga orang di udara. Berengsek! Han Yikuan mengutuk dalam hatinya, dan berulang kali mengirimkan serangan telapak tangan lembut untuk mengusir serangga bangkai ini. Dia tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan, dan dia takut hal itu akan membuat monster lain khawatir. Namun, tingkat energi telapak tangan ini tidak efektif melawan serangga bangkai. Dalam sekejap mata, kedua orang itu dikelilingi oleh serangga bangkai yang tak terhitung jumlahnya. Ini sudah berakhir. Saat kedua orang itu putus asa, semburan api ungu tiba-tiba muncul dari kehampaan. Seperti gelombang ungu, lapisan api menyebar ke segala arah, dan kemanapun ia pergi, bangkai serangga semuanya terbakar menjadi abu. Api iblis pembakaran senyap menyala tanpa suara. Bumi diwarnai dengan warna ungu yang aneh. Mata Cuhen tampak berwarna ungu, dan dia dengan acuh-ta'acuh menatap langit. Raksasa mayat kuno mengayunkan pedangnya, mencoba menyapu semuanya. Sudut mata Cuhen menyipit, dan lima bintang di pupilnya yang dalam dan jahat berputar. Ruangan itu bergetar, dan nyala api naga ungu naik ke langit, seperti ular piton raksasa yang melingkari mayat raksasa kuno. Astaga! Api ungu yang membumbung membakar segalanya, dan mayat raksasa kuno bermandikan api. Setelah berjuang beberapa saat, langsung berubah menjadi tumpukan debu. Krisis telah berakhir. Han Yikuan dan Kiao Xiaowan merasa lega. Kemudian, mereka memandang Cuhen dengan sedikit rasa terima kasih di mata mereka. Mereka bertiga saling memandang dan memahami niat masing-masing. Saat ini, mereka memahami dengan jelas arti dari, Silen Hill. Keheningan total. Siapapun yang datang ke sini tidak diperbolehkan mengeluarkan satu suara pun. Cuhen memberi isyarat kepada keduanya untuk mengikutinya, lalu dia berbalik dan pergi. Unggungan gunung yang besar sekali lagi kembali menjadi sunyi senyap. Setelah itu, semakin banyak mayat muncul di hadapan mereka. Lingkungan yang suram, gunung yang sunyi. Monster yang memancarkan aura kematian yang kental itu seperti iblis dalam kondisi setengah tertidur. Bahkan suara sekecil apapun akan membangunkan mereka. Raksasa mayat kuno yang rusak, binatang iblis besar, burung dengan tulang putih. Mereka khawatir akan tiba-tiba terbangun. Dalam suasana mencekam seperti itu, orang biasa pasti sudah lama menjadi gila. Perasaan hati mereka tegang sepanjang waktu, dan orang-orang biasa tidak dapat menahan tekanan seperti ini. Selain Cuhen, Han Yikuan dan Kiao Xiaowan sudah menunjukkan banyak ketidaksabaran di wajah mereka, terutama yang terakhir, selain ketidaksabaran, ada juga semacam kegelisahan dan kecemasan. Kegelisahan dan kecemasan datang dari Kiao Xiaowan. Meskipun tekanan psikologisnya besar, dibandingkan dengan hutan pengorbanan di hutan, hambatan langsungnya jauh lebih sedikit. Ketiga orang itu bergerak maju lebih cepat. Seiring berjalannya waktu, gunung suram yang bergulung dan mayat kuno jahat yang mengerikan dan menakutkan tertinggal. Di hadapan ketiga orang itu tersaji pemandangan indah dengan angin sepoi-sepoi dan sinar matahari yang indah. Dikelilingi pegunungan hijau, hutan hijau asri, dan telaga jernih berkilau. Kita keluar, Han Yikuan menghela nafas lega, mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan langsung melepaskan semua ketegangan dan kelelahan di tubuh dan pikirannya. Kiao Xiaowan juga terlihat santai, matanya bersinar, dan kesuraman memudar. Pegunungan gonci seharusnya ada di depan, kata Chu Hen sambil tersenyum. Kiao Xiaowan menganggup dengan sungguh-sungguh, masih menantikannya. Ayo pergi, tunggu apa lagi? Setelah mengatakan itu, Kiao Xiaowan memimpin dan terbang ke depan. Dua orang di belakangnya tersenyum dan segera mengikutinya. Sinar matahari yang hangat menyinari tubuhnya, dan angin sepoi-sepoi bertiup, membuatnya merasa rileks dan bahagia. Pegunungan gonci seperti negeri dongeng, dan klan kupu-kupu leluhur kemungkinan besar tinggal di sini, kata Han Yi Kuan. Dibandingkan Silen Hill sebelumnya, lingkungan di depannya benar-benar berbeda. Itu seperti perbedaan antara neraka dan surga. Air, air terjun, rerumputan, pepohonan, dan aliran sungai, bagaikan pemandangan alam mimpi. Tunggu. Tiba-tiba, sosok Chou Han berhenti. Apa yang salah? Kedua orang itu tampak bingung. Chou Han menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, apakah kita pernah ke sini sebelumnya? Oh. Kedua orang itu saling memandang, lalu melihat sekeliling. Di depan mereka ada sebuah danau jernih yang dikelilingi pegunungan hijau, di kedua sisi danau terdapat pohon wilau hijau, dan sinar matahari yang cerah menyinari air, membuatnya tampak seperti sisik. Danau ini, Han Yi Kuan segera merasa bahwa lingkungan di depannya agak familiar. Apakah kita baru saja berjalan melintasi danau ini? Kiao Xiaowan bertanya dengan ragu. Menurutku itu mirip saja, kata Han Yi Kuan. Wajah Chou Han menunjukkan ekspresi kontemplatif. Setelah sedikit ragu, dia menganggupkan kepalanya, mungkin. Untuk sementara menahan keraguan mereka, ketiga orang itu terbang di atas danau lagi, menuju ke area di depan mereka. Gunung-gunungnya indah, dan airnya jernih. Setelah sekitar setengah jam, Han Yi Kuan menjadi santai dan berkata sambil tersenyum, saya bilang itu mirip saja. Tidak masalah, ha. Sebelum dia selesai berbicara, tawanya berhenti. Danau lain muncul di depan mereka. Lingkungan sekitarnya sama, dan pohon wilau hijau yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah perubahan emosi ketiga orang tersebut. 1118. Kami, kembali lagi. Han Yi Kuan berkata dengan suara berat. Melihat pemandangan familiar di depannya, mata besar Kiao Xiaowan yang cerah tiba-tiba menjadi suram. Semua antisipasi di hatinya berubah menjadi kecemasan di wajahnya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kita berputar-putar? Ketika mereka melewati Silent Hill, dia mengumpulkan banyak kecemasan dan kejengkelan. Ditambah dengan kesenjangan emosional antara harapan dan kekecewaan, sangat mudah baginya untuk pingsan. Kegelisahan di hatinya seperti reaksi berantai. Kekuatan yang tak tertahankan muncul dan melonjak di tubuh Kiao Xiaowan. Mata Kiao Xiaowan bersinar dengan cahaya merah, dan napasnya menjadi lebih berat. Alis Chuhen sedikit berkerut. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menepuk bahu pihak lain. Kekuatan lembut mengalir ke tubuhnya seperti mata air jernih, menenangkan emosinya yang gelisah. Jangan khawatir, ayo coba lagi. Begitu dia selesai berbicara, Chuhen mengangkat telapak tangannya, dan aura tajam keluar dari ujung jarinya. Auranya meluas dengan cepat dan langsung berubah menjadi pedang yang kokoh dan terang. Ledakan. Dengan suara retakan yang keras, pedang itu jatuh dan mendarat dengan kokoh di tebing di bawah. Dalam sekejap, tanda pedang sepanjang 100 meter secara diagonal muncul di sisi tebing. Mari kita buat tanda di sini dulu. Kata Chuhen. Han Yikuan menggema. Benar, mari kita coba lagi dan lihat apakah kita berputar-putar. Kiao Xiaowan menganggup dalam diam. Kemudian, mereka terbang di atas danau sebanyak tiga kali, melewati pegunungan hijau dan hutan, dan menuju barat daya. Mereka bertiga terdiam, dan suasananya jelas jauh lebih berat. Mereka sedang tidak mud untuk mengapresiasi pemandangan indah di sepanjang perjalanan. Dalam waktu kurang dari setengah jam, pemandangan familiar muncul dengan tenang di hadapan mereka. Kiao Xiaowan dan Han Yikuan segera melihat ke arah gunung di bawah mereka. Di sisi gunung, terdapat bekas pedang bening sepanjang seratus meter, samar-samar memancarkan aura tajam yang belum sepenuhnya pudar. Mereka langsung dikonfirmasi. Saat ini, hati mereka tenggelam ke dasar. Dia kembali, Han Yizai mengerutkan kening. Aku tahu, seperti yang diharapkan, sudut mulut Chuhen melengkung menjadi cibiran yang tidak terdeteksi. Alasan kenapa aku melakukan itu sebelumnya adalah untuk menemukan tempat persembunyian orang itu. Apa? Keduanya terkejut. Sebelum mereka sempat bereaksi, mereka melihat Chuhen melesat melintasi langit seperti bintang jatuh, dan dia tiba di langit di atas danau dengan kecepatan tercepatnya. Ayo bersembunyi di sini. Cici! Aura yang kuat dan ganas muncul dari tubuh Chuhen. Matanya menyipit, dan kilat menyambar di matanya. Auranya mengguncang langit. Chuhen mengangkat tangannya, dan ribuan sambaran petir keluar dari tubuhnya. Seribu guntur melarikan diri. Boom! Bumi bergetar dan ruang angkasa seolah berada di ambang perpecahan. Bersamaan dengan raungan dahsyat dari pasukan Biduk, danau di bawahnya segera menimbulkan ribuan lapisan gelombang besar, dan pilar petir besar membumbung ke langit. Di seberang langit, terjalin satu sama lain. Itu seperti naga petir atau ular piton raksasa yang membumbung ke langit. Seluruh danau langsung diselimuti oleh guntur kesengsaraan. Kejutan listrik yang mengerikan terjalin di dalam air, menutupi setiap sudut. Detik berikutnya, semburan deras tiba-tiba menyembur dari dasar air di tengah danau. Bang! Ekspresi Han Yikuan dan Kiao Xiaowan berubah, dan mereka masih terkejut. Bayangan hitam yang mengancam menyerbu. Mata Chuhen menjadi gelap, dan dia menyerang dengan telapak tangan kirinya. Tujuh bintang melayang di telapak tangannya, memancarkan cahaya suci yang menyelaukan. Ledakan! Energi telapak tangan yang ganas meledak seperti bintang, memancarkan cahaya ke segala arah. Serangan gelombang cahaya yang mengalir menghantam bayangan hitam itu dengan kuat. Nyala api melonjak ke segala arah di dalam kehampaan, dan sebagian besar air di bawahnya runtuh, dan gelombang air yang deras mengalir ke pegunungan hijau di kedua sisi sungai. Bayangan hitam dan Chuhen mundur secara terpisah. Ketika mereka bertiga melihat dengan hati-hati, mau tak mau mereka menunjukkan sedikit rasa dingin. Mereka melihat bayangan hitam yang terbang sebenarnya adalah peti mati batu besar. Peti batu itu berbentuk persegi tiga dimensi, panjang lebih dari 30 meter, dan lebar sekitar 10 meter. Kabut hitam pekat menyelimuti peti batu itu, dan peti batu itu diukir dengan banyak rune rumit dan gulungan rahasia, bersinar dengan kilau gelap yang mengerikan. Wuss! Suara batu yang bergesekan satu sama lain terdengar. Dalam sekejap, angin dingin bertiup, hantu menangis dan serigala melolong. Langit cerah tiba-tiba tertutup awan gelap. Di bawah tatapan hati-hati Chuhen, peti batu itu perlahan terbuka, dan seiring dengan celah yang terbuka, energi kematian yang sangat padat dan mengerikan mengalir seperti pilar angin. Tah! Kemudian, sepasang telapak tangan tajam bertumpu pada kedua sisi peti mati batu. Energi kematian abu-abu yang pekat menyebar, dan segera, mayat kuno yang besar langsung keluar dari peti mati batu. Benda apa ini? Wajah Han Yikuan menjadi pucat, dan matanya melonjak karena rasa ngeri yang kuat. Mayat purba ini memiliki wajah berwarna hijau tua, anggota badan ramping, cakar tajam, dan rambut acak-acakan. Itu benar-benar seperti roh jahat yang keluar dari neraka. Namun, selain terkejut, Kiao Xiao Wan yang berada di samping menjadi lebih kesal. Itu kamu, kamu yang bau, siapa yang melakukan ini? Mata Kiao Xiao Wan dipenuhi amarah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menjadi marah dan langsung bergegas menuju mayat kuno itu. Aku ingin mengobrak abrik barang busukmu ini. Akumulasi kegelisahan dan kecemasan dilepaskan tanpa terkendali. Tubuh Kiao Xiao Wan dikelilingi oleh cahaya kemasan, dan kedua tangannya tampak bermandikan api ilahi. Mata mayat kuno itu memancarkan cahaya merah tua, dan langsung menyapu telapak tangan, menamparkan ke arah Kiao Xiao Wan dengan momentum yang sombong. Bang! Gelombang udara memercik, True Essence meledak, dan topan yang kacau menyapu. Kiao Xiao Wan langsung terlempar. Di saat yang sama, kemarahan Kiao Xiao Wan terus membara. Lapisan cahaya kemasan gelap yang menyilaukan meluap dari tubuhnya, seolah-olah diwarnai dengan cahaya, menutupi setiap inci kulitnya. Aura kekerasan yang berasal dari binatang iblis itu melonjak dengan hebat. Aura gelisah itu seperti arus bawah laut dalam yang hendak menerobos bendungan. Tidak bagus, Han Yi Kuan terkejut. Wajah Chu Hen juga menjadi gelap, dan segera melintas ke sisi Kiao Xiao Wan dengan kecepatan tercepat. Dia menekankan kedua tangannya di bahunya, dan kemudian cahaya ungu aneh muncul dari matanya. Tunggu! Berdengung! Mata ungu yang aneh memancarkan getaran yang keras, dan kekuatan yang tak tergoyahkan secara langsung menekan aura kekerasan di tubuh Kiao Xiao Wan. Cahaya kemasan gelap di tubuh yang terakhir dengan cepat meredup, dan matanya tidak bernyawa. Wajahnya pucat, dan dia jelas jauh lebih lemah. Heh! Pada saat yang sama, mayat kuno itu mengeluarkan suara aneh yang memekakkan telinga. Retakan! Suara tulang yang bergerak dalam daging dan darah terasa dingin. Kemudian, gigi sabit tajam dicabut dari dada dan punggung mayat kuno itu. Itu seperti sabit belalang sembah. Itu secepat bayangan, dan setajam pisau. Itu merobek udara, berubah menjadi pedang raksasa, dan menebas secara horizontal ke arah Cuh Hen dan Kiao Xiao Wan. Mendengar suara angin di belakang mereka, mata Cuh Hen menyipit, dan dia memegang bahu Kiao Xiao Wan, dan melesat pergi. Sabit raksasa itu bersiul seperti angin, dan hampir melewati punggung Cuh Hen. Han Yi Kuan diam-diam menghela nafas lega, tetapi sebelum dia bisa rileks, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dan rasa dingin merambat di punggungnya. Cuh Hen, dia cepat-cepat berteriak. Alis tampan Cuh Hen sedikit berkerut, dan dia melihat ke samping. Dia melihat bahwa di area belakang mereka, gelombang aura kematian melonjak, dan gelombang aura dingin dan kacau mulai bangkit. Aliran monster terus-menerus terbangun, dan mereka bergegas mendekat. Tanpa ragu-ragu, Cuh Hen melemparkan Kiao Xiao Wan ke Han Yi Kuan. Anda duluan. Han Yi Kuan melompat dan memeluk Kiao Xiao Wan. Hati-hati, kami akan menunggumu di perbatasan pegunungan kunci. Oke, Cuh Hen mengangguk. Heh. Mayat kuno itu melolong tajam, dan cakar sabit yang tumbuh dari tubuhnya menyebar, seperti jaring laba-laba besar, dan menyerang tiga orang dalam jarak yang luas. Huh, Cuh Hen mendengus dingin, dan melepaskan kekuatan tujuh bintang. Cahaya suci bermekaran, dan tujuh rantai besi raksasa yang berayun dengan cahaya perak terbang keluar dari belakangnya. Tujuh rantai besi itu mempesona, seperti sepasang sayap yang indah. Rantai besi dengan cepat melilit cakar sabit, dan menjeratnya dengan kuat. Memanfaatkan kesempatan ini, Han Yi Kuan mempercepat dan mengitari punggung Cuh Hen. Dia menyeberangi danau dengan kecepatan tercepat, dan melarikan diri ke arah pegunungan kunci. Bang, bang. Mayat kuno itu mematahkan salah satu rantai bintang, dan cakar sabit yang dingin dan tajam, seperti pisau tajam, sekali lagi mengejar Han Yi Kuan dan Kiao Xiao Wan. Murid Cuh Hen menyusut, dan dia mengangkat telapak tangannya, dan pola guntur terjalin di telapak tangannya. Retakan. Seberkas petir biru, seperti aurora, melesat, melintasi langit luas, dan mengejarnya. Bang. Sesaat sebelum sabit dingin hendak menimpa Han Yi Kuan, sabit itu tertusuk oleh seberkas petir yang terang, dan sabit besar itu tertancap kuat di kehampaan seperti paku yang panjang. Han Yi Kuan hanya merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia tidak terlalu peduli, dan buru-buru pergi bersama Kiao Xiao Wan. Pada saat yang sama, mayat kuno itu seperti iblis yang marah. Aura kematian yang mengerikan itu seperti awan gelap yang bergulung. 1119. Hehehe. Ah. Silen Ridge tidak lagi sunyi. Gelombang ki kematian yang padat bagaikan awan hitam yang mewarnai langit. Mereka bersiul di langit dan menyerang. Di dasar gunung di bawahnya, tanah dan bebatuan retak terbuka. Monster yang mengeluarkan bau busuk terbangun satu demi satu. Mereka merangkak keluar dari tanah seperti rebung setelah hujan. Bang, bang, bang. Pada saat yang sama, mayat kuno besar di depan Chou Hen secara langsung menghancurkan enam rantai bintang yang tersisa. Seperti iblis yang marah, ia menjerit sedih. Satu demi satu, cakar seperti sabit tumbuh dari tubuhnya dan menebas Chou Hen dengan liar. Murid Chou Hen menjadi dingin. Dia terus-menerus melayang di udara, meninggalkan jejak bayangan. Sosoknya yang lincah seperti kupu-kupu yang terbang melintasi bunga, menghindari serangan padat dari mayat kuno. Ah. Di saat yang sama, monster dan mayat yang merangkak keluar dari tanah melompat satu demi satu. Mereka melompat ke langit dalam kelompok seperti sekawanan serigala lapar dan menerkam sasarannya. Wajah Chou Hen merosot. Api ungu menyala di pupil matanya. Kekuatan garis keturunan yang kuat langsung meledak. Pusaran api ungu muncul entah dari mana di udara. Kemudian, seperti tornado nebula, ia mengguncang langit. Api jahat. Badai. Gemuruh. Menimbulkan malapetaka di langit dan bumi, badai api ungu dengan kekuatan menelan gunung dan sungai, dengan Chou Hen sebagai pusatnya, ke segala arah. Ia menyapu semua yang dilewatinya, dan semua monster serta mayat busuk yang menerkam langsung berubah menjadi bola api, dibakar hingga tidak ada yang tersisa. Namun, masih ada beberapa monster kuat yang menerobos penghalang yang dibentuk oleh api jahat. Tubuh mereka bermandikan api saat mereka menerkam Chou Hen. Chou Hen terbang dan menghindarinya. Namun, mayat kuno di danau bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Ia mengayunkan sabitnya seperti pedang raksasa di udara, membelah lapisan api jahat. Ia bergegas ke depan Chou Hen dan menghancurkan tinjunya. Tidak dapat mengelak, esensi sejati dalam tubuh Chou Hen melonjak. Pola guntur yang hebat dan lampu listrik terjalin di sekitar lengannya. Boom! Sebuah ledakan besar mengguncang langit ketika dua energi ganas itu bertabrakan seperti meteor, dan mereka memancarkan banyak sekali bunga api dan hujan api. Pada saat yang sama, sabit tajam itu seperti penjepit besi, menembus dari kedua sisi. Chou Hen berjungkir balik dan menghindari serangan sengit demi putaran. Dia tenang dan sangat tenang. Melihat gerombolan monster di belakangnya, Chou Hen menyipitkan matanya dan bergumam, sepertinya aku harus segera mengakhiri pertempuran. Situasi saat ini memang tidak cocok untuk pertempuran yang berlarut-larut. Begitu mereka dikepung oleh pasukan monster, itu akan sangat merepotkan. Jie! Mayat kuno di danau menyerang lagi. Lebih dari selusin cakar seperti sabit menari-nari di udara seperti bila berdarah. Wajahnya yang hijau tua menunjukkan ekspresi menyeramkan. Senyuman lucu muncul di sudut mulut Chou Hen. Bukannya mundur, dia malah bergerak maju. Seolah-olah dia telah berubah menjadi seberkas cahaya perak dan bergegas menuju mayat kuno di danau. Mata merahnya bersinar dengan cahaya merah darah, dan cakar sabit yang tumbuh dari dadanya mendorong ke depan secara bersamaan. Cahaya kematian sangat menyilaukan, dan cahaya abu-abu bersirkulasi. Suara aliran udara menjadi sangat cepat dan tajam. Menghadapi lusinan sabit yang bergegas ke arahnya, mata Chou Hen melepaskan kegelisahan kekuatan yang kuat. Kedua tangannya memegang bola cahaya ungu pekat. Saat bergerak, kedua telapak tangan Chou Hen tiba-tiba menyatu di depannya. Hah! Perisai hukuman. Lapisan layar cahaya ungu berkedip dengan pola mata iblis yang terkondensasi di depan telapak tangan Chou Hen. Boom! Sebuah ledakan dahsyat mengguncang langit. Gabungan sabit menghantam perisai cahaya ungu di depan Chou Hen seperti tombak yang berat. Lapisan gelombang udara melonjak, perisai cahaya bergoyang, dan riak muncul. Pertahanannya sekuat tembok besi. Tanpa jeda sedikit pun, Chou Hen berbalik dan terbang ke langit. Memanfaatkan momen singkat ketika serangan lawan telah berakhir, dia segera melintas di depan mayat kuno di danau. Kedua belah pihak saling memandang dari jarak dekat. Senyuman sembrono muncul di wajah Chou Hen. Selamat tinggal, jangan lagi. Wuss! Dengan membalikkan tangannya, ketajaman yang bermartabat menyebabkan getaran di udara. Tombak dingin tiba-tiba muncul di tangan Chou Hen. Tombak itu panjangnya lebih dari dua meter, dan bagian tengahnya dihubungkan dengan tulang punggung naga. Saat tombak itu ada di tangannya, tiba-tiba tombak itu mekar dengan serangkaian busur listrik yang dahsyat. Busur listrik yang terjalin secara acak menutupi bilah tombak, seperti ular piton perak yang menjentikkan lidahnya, mengeluarkan kekuatan penghancur. Lurus ke bawah, Chou Hen mengirimkan tombak roh pengeringan dengan kedua tangannya. Ujung tombak yang dingin merobek udara, langsung menembus gelabela mayat kuno di danau. Momentum tombak ini seperti naga yang mengejutkan. Itu menunjukkan kekuatan hukuman surga. Ledakan. Bilah tombak yang kejam menghantam bagian tengah dahi mayat kuno itu. Tetapi pada saat berikutnya, Chou Hen tiba-tiba merasakan lengannya gemetar, dan kekuatan balasan yang kuat disalurkan ke sepanjang tubuh tombak. Telapak tangan Chou Hen menjadi mati rasa, dan tombak pengeringan roh benar-benar terguncang kembali. Apa? Chou Hen diam-diam terkejut. Apa yang sedang terjadi? Tombak pengeringan roh sebenarnya tidak bisa menembus kepala mayat. Sekilas memang ada lubang di dahi mayat kuno itu. Dengan kata lain, tombak tadi telah menembus kulitnya. Ah! Tanpa menunggu Chou Hen sadar kembali, mata mayat kuno itu terbuka lebar, merah, dan kemudian membuka mulutnya, seperti bunga pemakan manusia yang terbelah menjadi beberapa kelopak. Di celah tersebut terlihat deretan taring mirip gigi gergaji yang membuat orang bergidik. Chou Hen mengerutkan kening, dan saat dia hendak mundur, sepasang tangan raksasa seperti besi dengan kuat menekan bahunya. Pada saat yang sama, sepasang penjepit besi, bilah, dan sabit dengan cepat menutup, dan dengan kuat menancapkannya di udara. Mulut raksasa mayat kuno yang terbelah menjadi beberapa kelopak terbentang di depan Chou Hen, dan langsung menggigit tubuh bagian atas yang lain. Sebuah bayangan dengan cepat menyelimuti bagian atas kepala Chou Hen, dan pupil matanya menyusut hingga seukuran ujung jarum. Bau amis menyebar, dan aura kematian memenuhi udara. Ledakan. Darah menghujani, dan daging cincang berceceran di mana-mana. Raungan panjang dan sedih terdengar di silen ridge yang luas. Bayangan hitam tanpa peringatan menembus tenggorokan mayat kuno di danau, dan leher mayat itu tiba-tiba pecah berkeping-keping. Mulut raksasa ganas mayat kuno itu hendak menggigit Chou Hen, dan tubuhnya langsung terbelah menjadi dua. Itu sekuat kilat, dan secepat hembusan angin. Kepala raksasa yang ganas itu segera terbang keluar, tetapi mayat besar itu masih terikat erat dengan Chou Hen, dan jatuh. Cici. Aura mengamuk dilepaskan, dan sinar petir yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak. Boom! Guncangan hebat yang menghancurkan surga menyapu pegunungan dan sungai di bawahnya, dan kesengsaraan guntur yang mengerikan berkumpul bersama. Hujan yang membara menari-nari, dan kilat mendatangkan malapetaka. Mayat besar tanpa kepala dari mayat kuno langsung meledak menjadi ribuan keping. Aliran udara yang kacau menyapu seluruh area. Bayangan hitam yang menembus mayat kuno kembali ke punggung Chou Hen dalam bentuk yang tumpang tindih, seperti lapisan hantu menutupi punggungnya. Mulut raksasa seperti bunga pemakan manusia itu masih berputar, dan mengeluarkan jeritan yang dalam dan pelan. Chou Hen mengangkat satu tangan, dan, siu, sinar cahaya yang sangat dingin miring ke langit, dan secara akurat mengenai kepala. Bang! Bunga bermekaran di mana-mana, dan gelombang udara beterbangan ke mana-mana. Kemudian, benda hitam terbang keluar dari kepala yang meledak. Mata Chou Hen sedikit cerah, dan dia mengulurkan telapak tangannya untuk menyerap benda misterius itu. 1120 Gelombang udara memenuhi langit, dan puing-puing beterbangan ke mana-mana. Mata Chou Hen menjadi dingin saat dia melihat benda misterius yang tersedot ke telapak tangannya. Baru saja, benda inilah yang memantulkan tombak roh pengeringan kembali. Tombak yang seharusnya mengakhiri mayat kuno di danau tidak menembus kepalanya. Pasti benda inilah yang menghalangi serangan fatal itu. Sensasi sedikit panas ditularkan dari telapak tangannya. Itu adalah benda berbentuk setengah bola dengan diameter tidak lebih dari 20 cm. Itu tidak terlihat seperti batu, dan tidak terlihat seperti logam. Itu tidak terlalu berat, dan bahkan sedikit ringan. Benda inilah yang mampu menahan pukulan keras dari tombak roh pengeringan dan bahkan bangkit kembali. Gemuruh. Tidak menunggu Chou Hen melakukan penelitian lebih lanjut, aura mematikan yang sangat deras yang menutupi langit dan menutupi bumi datang menyerang. Monster yang memancarkan aura pembusukan yang kuat bergegas maju. Wow! Angin menderu-deru, dan auranya sangat luas. Mayat raksasa tanpa kepala menyeret pedang raksasa yang berat dengan kedua tangannya dan melompat ratusan meter. Itu memicu angin kencang dan menebas Chou Hen. Chou Hen mengerutkan kening dan dengan cepat memasukkan benda misterius itu ke dalam cincin penyimpanannya. Kemudian, dia mendorong telapak tangannya untuk menghadapi serangan itu, dan dengan cepat mundur. Ledakan. Telapak tangan yang kuat itu mendekat seperti gunung, dengan kuat menghantam mayat tanpa kepala itu. Yang terakhir terguncang dan jatuh ke tanah, menghantam dinding gunung di bawahnya, memercikkan ribuan kerikil. Monster dan mayat lainnya seperti sekelompok harimau dan serigala, dengan cepat menempati punggung gunung. Di langit, mereka datang satu demi satu, mengejar dengan kecepatan tinggi. Mata Chou Hen tenang, dan dia tidak peduli dengan kekuatan mengerikan yang seperti api di belakangnya. Dia hanya peduli untuk melarikan diri ke arah barat daya. Selama dia meninggalkan Quiet Ridge, monster-monster ini tidak akan mengejarnya. Energi kematian kelabu yang perkasa melonjak seperti api padang rumput, dan monster jahat yang ganas sepertinya dikutuk, bergantian antara tidur dan membunuh. Segera, awan kabut emas muncul di langit di depan mereka. Chou Hen jelas merasakan energi kematian gelap di area depannya telah berkurang banyak. Area yang diselimuti awan emas itu seperti batas antara dua dunia berbeda. Tingkat aliran udara di udara juga berbeda. Sepertinya kita akan meninggalkan Silent Hill. Sedikit kegembiraan muncul di mata Chou Hen. Pada saat yang sama, mayat kuno di belakang mereka perlahan melambat. Banyak dari mereka bahkan menghentikan pengejarannya. Seolah-olah mencium aroma matahari, pembusukan pun terhenti. Mereka akhirnya pergi. Chou Hen menghela nafas lega. Kemudian, dia berubah menjadi bayangan ilusi dan melintas ke awan emas. Desir. Tapi pada saat inilah suara hembusan angin yang sangat tajam datang dari belakang tanpa peringatan apapun. Chou Hen terkejut di hatinya saat dia dengan cepat berbalik, dan matanya yang dalam langsung memantulkan panah yang tajam. Anak panah itu sangat cepat dan ganas, dan seluruh tubuhnya mengalir dengan lapisan cahaya berwarna abu-abu yang tampak seperti riak dan seutas benang. Tanda jimat yang mempesona dan jimat rahasia berkedip-kedip di badan anak panah. Aura pembunuh menembus langsung ke tulang mereka. Aura ini. Pupil Chou Hen menyempit hingga seukuran ujung jarum. Gelombang udara yang megah terseret ke udara saat panah ilahi yang menusuk langit langsung tiba di depan Chou Hen seperti meteor yang dapat menelusuri kembali waktu seribu tahun. Pada saat kritis ini, Chou Hen langsung memanggil pedang bluran dan memegangnya secara diagonal di depan dadanya. Bang! Anak panah yang seperti cahaya ilahi mengenai pedang dengan akurat. Dalam sekejap, hujan bunga api dan api memercik, dan lingkaran cahaya siklon abu-abu dan hijau melonjak dan mekar. Dampak yang keras dan dahsyat mengalir dan mengalir ke tubuh Chou Hen melalui bluran swat. Bang! Bersamaan dengan suara teredam yang berat, Chou Hen terlempar oleh kekuatan ini. Angin bersiul deras mengalir di samping telinganya. Chou Hen tanpa sadar merasakan darahnya bergejolak dan lengannya mati rasa. Seolah-olah dia adalah batu yang terbang menembus lapisan demi lapisan awan emas. Kemudian, dengan gemuruh yang keras, Chou Hen hanya bisa melihat bintang di depan matanya. Dia bertabrakan dengan lereng gunung, menyebabkan bebatuan pecah dan lumpur beterbangan kemana-mana. Setelah beberapa lama, Chou Hen perlahan menyipitkan matanya. Sinar matahari yang cerah menyinari wajahnya dan tanpa sadar dia mengangkat tangannya untuk memblokirnya. Pandangannya menyapu sekelilingnya, angin sepoi-sepoi dan matahari cerah. Pemandangannya seperti musim semi. Di bawah lembah tempat ratusan bunga bermekaran, lebah terbang dan kupu-kupu menari. Bisa dikatakan indah. Siapa kamu? Tiba-tiba, suara penuh peringatan tiba-tiba masuk ke telinganya. Chou Hen terkejut, dan dia tiba-tiba keluar dari tumpukan batu. Tatapannya dengan cepat menyapu ke depan, dan tiga sosok tinggi dan ramping segera memasuki matanya. Pakaian ketiga orang ini sangat cerah dan memancarkan aura khusus. Aura yang mereka pancarkan seperti roh yang terisolasi dari dunia. Masing-masing dari tiga orang itu memegang tombak emas yang mempesona di tangan mereka, dan orang di tengah juga memiliki sarung pedang yang tergantung di pinggangnya. Hal yang paling aneh adalah orang yang berada di tengah memiliki sepasang sayap yang tumbuh di punggungnya. Sayapnya seputih salju, suci, dan penuh energi spiritual, seperti sayap kupu-kupu. Alis tampan Chou Hen terangkat, dan dia berseru kaget. Kupu-kupu leluhur. Ketiga orang itu memandang Chou Hen dengan ekspresi sedikit terkejut, dan kemudian ekspresi mereka berubah menjadi kewaspadaan. Siapa kamu? Apa tujuan Anda datang ke pegunungan Gonchi? Pemuda di sebelah kiri mengarahkan senjatanya ke Chou Hen dan bertanya. Ledakan. Pada saat ini, getaran hebat lainnya datang dari arah lain. Gelombang udara yang ganas menyapu secara sembarangan, menghancurkan punggung gunung, menyapu hutan, dan sedikit bercampur dalam kekacauan. Han Yi Kuan. Ekspresi Chou Hen sedikit berubah, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung berubah menjadi bayangan dan terbang menjauh. Berhenti. Tiga orang di belakangnya berteriak dengan tegas. Namun dalam sekejap mata, Chou Hen sudah berada beberapa kilometer jauhnya. Tanpa ragu, ketiga orang itu langsung mengejarnya. Gemuruh. Uing-uing besar terus runtuh, dan Chou Hen buru-buru tiba di depan gunung yang telah dihancurkan dengan kekerasan. Aura yang ganas dan ganas menyapu ke segala arah, dan seekor binatang raksasa setinggi ratusan meter dengan ceroboh menyerang gunung di depannya. Tubuh binatang raksasa itu ditutupi karapas yang berat, anggota tubuhnya seperti besi, dan cakar raksasanya seperti penjepit. Itu tampak seperti semut. Dalam jangkauan serangannya, sesosok tubuh yang dalam keadaan menyedihkan sedang melompat-lompat, melarikan diri dengan panik. Gadis gila, tenanglah. Jika ini terus berlanjut, aku akan dibunuh olehmu. Han Yi Kuan berteriak keras sambil menghindar. Ketika dia melihat Chou Hen bergegas mendekat, dia langsung merasa seolah-olah dia telah melihat penyelamatnya. Chou Hen, kamu akhirnya sampai di sini. Cepatlah, gadis ini menjadi gila lagi. Chou Hen sedikit mengernyit. Adegan ini pernah terjadi di makam abadi dan iblis sebelumnya, tetapi dibandingkan dengan saat itu, aura yang keluar dari kiausiawan sekarang bahkan lebih mengejutkan dan kacau. Tubuh raksasa itu terus-menerus menyebabkan segala macam kehancuran. Gelombang aura kekerasan keluar dari tubuhnya, dan pola aneh yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Pola-pola ini retak satu persatu, seperti dasar sungai yang kering, atau telur batu yang retak. Sinar cahaya kemasan yang menyilaukan dilepaskan dari celah-celah itu, seperti fajar yang menembus awan. Di saat yang sama, tiga orang yang mengejar Chou Hen juga tiba. Saat mereka melihat pemandangan di depan mereka, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Itu balapan yang sama, pemuda yang menodongkan pistol ke Chou Hen tiba-tiba berteriak. Oh tidak, dia akan ganti kulit, kata orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.